Cara menghadapi deatki dari rumput dunia bawah memang merupakan masalah yang rumit. Muyu awalnya menyarankan untuk melemparkan ki kematian ke tempat sepi yang tidak akan melukai siapapun. Namun, Kumu memperingatkannya bahwa rumput dunia bawah bukanlah ramuan sederhana. Ia mengumpulkan kekuatan hidup dan mati yang paling primitif. Tanpa batasan, kekuatan ini akan menyebar dengan cepat dan mengubah banyak tempat di mana manusia tinggal menjadi tanah kematian. Apakah rumput ini benar-benar kuat? Muyu mendecahkan lidahnya. Dia hanya mengetahui karakteristik rumput dunia bawah, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika rumput itu lepas kendali. Menurut Kumu, ki kematian akan menyebar secara bertahap. Mungkin dalam beberapa tahun, beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun, ketiga benua akan menjadi tanah kematian. Dia tidak menyangka rumput yang tidak mencolok di tangannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Muyu menyelamatkan tuannya tidak hanya untuk membiarkannya hidup demi menyelamatkan Miao Yuyan, tetapi juga untuk jutaan nyawa di pegunungan Moyun. Jika ki kematian dari rumput dunia bawah dibiarkan menyebar, maka tidak hanya pegunungan Moyun, tapi bahkan orang-orang dari tiga benua pun tidak akan mampu bertahan. Feng Hao Shen tidak akan pernah membiarkan ini terjadi, dan Muyu juga tidak ingin hal itu terjadi. Rumput dunia bawah adalah keberadaan yang menakutkan. Dikatakan sebagai anomali antara langit dan bumi. Seharusnya tidak ada di dunia ini karena kecerobohan sekecil apapun dapat menghancurkan seluruh dunia. Rumput dunia bawah selalu menjadi legenda. Di zaman kuno, orang-orang tahu cara mengatasi masalah yang disebabkan oleh rumput dunia bawah. Sayangnya, banyak hal yang hilang seiring berjalannya waktu, kata Kumu perlahan. Muyu merasa rumput di tangannya berat. Itu bisa menyelamatkan tuannya, tapi juga bisa menghancurkan banyak orang. Pilihan sepenuhnya ada di tangannya. Apakah itu merepotkan? Biarkan saja pecahan kayu itu menangani ki kematian. Potongan kayu itu paling menyukaiki hidup dan mati, kata Siao Suai. Pecahan kayu yang dibicarakannya adalah benda suci Muyu Meng, Mulyng. Mata Muyu berbinar. Dia segera bertanya, bisakah Mulyng melakukan itu? Pohon mati mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Mulyng Yumon telah menyelamatkan Muyu, tapi dia tidak tahu banyak tentang peninggalan Yumon. Dia tidak yakin apakah Mulyng bisa melakukan hal itu. Marsikal kecil mengayunkan ekornya yang besar dan berkata, dia bisa melakukannya. Lubang kecil di tubuh kayu patah juga bisa diisi dengan aura kematian. Apakah kamu lupa bagaimana kayu rusak menyerap jiwa-jiwa dari gerbang raka? Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kematian. Ketika Muyu membunuh Gui Suanyu, dia mengandalkan Mulyng. Saat itu, Mulyng telah menyerap banyak jiwa kebencian untuk mengisi lubang di tubuhnya. Apa yang dikatakan Suai kecil benar? Orang ini biasanya konyol, tetapi ketika tiba saatnya kritis, dia selalu bisa mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Namun, kayu patah pada awalnya adalah sesuatu yang penuh kehidupan. Setelah menyerap aura kematian, mungkin ada beberapa perubahan. Saya tidak tahu apa perubahannya, kata Marsikal kecil. Momo-ngomong, ini jelek sekali. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi padanya? Muyu tidak terlalu peduli. Sekarang dia punya cara untuk mengatasi aura kematian dan kehidupan. Langkah selanjutnya adalah segera menghilangkan aura hidup dan mati dari rumput Netherworld. Kemudian, dia akan mencari gurunya dan membiarkan dia memulihkan kultifasinya. Namun, pohon mati tidak membiarkan Muyu segera menangani rumput Netherworld. Ia masih khawatir dengan hilangnya aura kematian. Jika dia tidak menanganinya dengan hati-hati, seluruh pil cauldron sek mungkin akan hancur. Meskipun pohon mati tidak memiliki rasa memiliki pada sekte kuali pil, masih banyak murid di sini yang dia pedulikan. Dia tidak mau mengambil risiko di sini. Ayo kita kembali ke lembah sekarang, kata Detri. Muyu juga tidak ingin tinggal di sini. Berita bahwa dia adalah murid Jian Ying akan segera menyebar. Pada saat itu, banyak orang di peringkat tertinggi abadi mungkin ingin menantang murid legendaris dewa sejati untuk melihat betapa kuatnya dia. Kerumunan penantang yang padat sudah cukup untuk mengganggu Muyu sampai mati. Meskipun si Deng Tian tidak akan melakukan apapun pada Muyu, itu tidak berarti dia tidak akan melakukan apapun pada pohon mati. Tidak aman untuk tinggal di pil cauldron sek. Pergi ke lembah juga bukan tempat yang aman. Mereka hanya ingin mengambil Dragonfin. Saat mereka hendak pergi, penjaga tua itu muncul entah dari mana dan berjalan menuju Muyu dengan wajah ramah. Sial, Pak tua, jangan lihat aku seperti itu. Itu membuatku merasa tidak aman, umpat Muyu. Penjaga tua itu tersenyum malu dan berkata dengan tulus, Kataku, Muyu kecil, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tidak perlu terlalu jauh. Sekarang penjaga tua itu tahu bahwa Muyu adalah murid Jian Ying dan bahwa Muyu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit para alkemis dari sekte Kualipil, akan aneh jika dia tidak mencoba menjilatnya. Bertahun-tahun persahabatan, adikmu, sejak saya datang ke Pilkau Dronsek, saya telah mengikuti jebakan anda. Kamu sangat menyebalkan. Sekarang jebakan apa yang ingin kamu pasang untukku? Muyu memutar matanya. Penjaga tua itu tidak marah setelah dimarahi. Dia segera melihat ke arah pohon mati dan meminta bantuan. Pohon mati, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik untukku? Sekarang, apakah itu identitas Muyu sebagai murid Jian Ying atau sebagai dewa ekstrim di peringkat abadi ekstrim? Dia tidak berani secara terang-terangan menipu Muyu. Di sekte Pilkau Drone, Muyu hanya mendengarkan pohon mati. Oleh karena itu, penjaga tua itu hanya bisa menurunkan harga dirinya dan meminta bantuan pohon mati. Apa yang ingin anda katakan? Muyu menyela dengan tidak senang. Memikirkan bagaimana pohon mati hampir mengalami kecelakaan saja sudah membuatnya marah. Jika sekte Pilkau Drone tidak mengunci pohon mati, tidak akan ada banyak masalah. Anehnya, pohon mati tidak memarahi penjaga tua itu. Meskipun dia dan penjaga tua itu selalu berselisih, pada saat ini, dia dengan tenang berkata, Mengapa kamu mencari Muyu? Penjaga tua itu dengan cepat berkata, Kamu juga tahu bahwa kami para alkemis selalu memiliki begitu banyak luka tersembunyi yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Sekarang, reputasi sekte Pilkau Drone telah sangat berkurang karena Raja Iblis. Hei, reputasi Pilkau Drone sekte telah sangat berkurang. Apakah anda menyalahkan saya untuk ini? Muyu menyela penjaga tua itu. Tidak, tidak, aku tidak akan berani. Maksudku, sekte Pilkau Drone kita belum memiliki alkemis tahap ke-8 selama bertahun-tahun. Bahkan alkemis tahap ke-7 hampir punah. Alasan utamanya adalah karena adanya ampas kayu di tubuh mereka. Lihat apakah kamu bisa membantu, kata penjaga tua itu sambil tersenyum meminta maaf. Kenapa aku harus membantumu? Apa hubungannya denganku apakah sekte Pilkau Drone memiliki alkemis tahap ke-7 atau ke-8? Muyu sudah menduga tujuan penjaga tua itu. Itu tidak lain adalah kemampuannya untuk membantu sekte Pilkau Drone menghilangkan ampas kayu di tubuh mereka. Saat ini, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Pilkau Drone Sek. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berat tanpa hasil. Wajah penjaga tua itu penuh kecanggungan. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia sekarang adalah pemimpin cabang baru dari Puncak Bambu Hijau dan juga anggota dari sekte Kualipil. Namun, identitas Muyu sebagai murid pedang bayangan Chen Feng bahkan lebih menakutkan. Dia tidak peduli dengan identitas kepala cabang dari sekte Kualipil, jadi dia tidak meminta penolakan. Muyu, jika kamu bisa membantu, bantulah. Orang tua ini telah melindungiku dari pembunuhan oleh Xi Deng Tian dalam formasi pengurungan Pil sejak aku mendapat masalah. Setidaknya dia punya hati nurani, kata Adetri. Biasanya, penjaga tua itu sudah memarahi pohon mati karena mengatakan ini. Namun, sekarang dia membutuhkan bantuan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia menganggup perlahan dan berkata, Ya, ya, jika bukan karena pemimpin sekte yang mengumpulkan kita semua hari itu, saya tidak akan pergi. Saya melakukan kesalahan dalam hal ini. Seharusnya aku tidak membiarkan situasi seperti ini terjadi. Muyu tahu bahwa meskipun penjaga tua itu telah menipunya, dia tidak memiliki hati yang buruk. Meskipun dia memarahi pohon mati sepanjang hari, dialah yang memberikan pil pengembalian ke asal ke pohon mati meskipun semua orang keberatan. Sejujurnya, Muyu tidak memiliki kesan buruk terhadap penjaga lama itu. Meskipun dia sangat kesal terhadap pohon mati karena melarikan diri di masa lalu, itu juga karena pohon mati menyebabkan putrinya memiliki cinta bertepuk sebelah tangan padanya selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa, dia tetap seorang ayah. Baiklah, berapa banyak orang yang membutuhkan bantuanku? Izinkan saya memberitahu Anda, kultivasi saya tidak cukup tinggi. Tidak banyak orang yang bisa membantu, paling banyak lima orang. Kata Muyu, dia berpikir jika penjaga tua itu berani memasukkan si Dengtian, dia pasti akan berbalik dan pergi. Tidak banyak, tidak banyak, lima saja, aku tidak akan memaksamu. Lihat, sebagai pemimpin sekte, Yundan pasti tidak bisa diabaikan. Dia memenjarakan pohon mati karena tekanan eksternal. Aku tahu kamu mungkin tidak mau, tapi dia sebenarnya tidak bermaksud menyakiti pohon mati. Kamu sudah membantu Yao Wu Ji terakhir kali. Masih ada sisa di tubuhnya. Bisakah kamu membantunya menyelesaikan semuanya? Dia sangat berbakat, tapi dia suka melakukan eksperimen. Sebagian besar ampas kayu di tubuhnya ada di tubuhnya. Penjaga tua itu berhenti sejenak dan melanjutkan. Dan Sue Er, putriku. Kamu juga harus mengenalnya. Anak itu sangat mencintai pohon mati. Meskipun dia mungkin tidak berteman denganmu. Persahabatan apa? Terakhir kali, pohon mati mengintip saat dia mandi dan ditangkap oleh orang lain. Xiao Suai menyela. Apa, Detri? Kamu benar-benar mengintip saat Sue Er sedang mandi. Wajah penjaga tua itu berubah menjadi hijau. Pohon mati sebenarnya berani mengintip putrinya sedang mandi. Dia memandang pohon mati dengan marah. Dia ingin memarahi pohon mati karena satu dan lain hal, tetapi pada akhirnya, dia menelan kata-katanya. Kalau dipikir-pikir, karena Sue Er menyukai pohon mati, tidak rugi baginya untuk diintip. Diam, itu adalah kecelakaan. Pohon mati menatap tajam ke arah Xiao Suai. Dan kakak mudaku Yuan Hua itu. Kamu seharusnya bertemu dengannya. Terakhir kali, kalian berdua mungkin mengalami sedikit konflik. Dia memberitahuku tentang hal itu, tetapi dia sebenarnya ingin melindungimu saat itu. Penjaga tua itu melanjutkan. Saat itu, Daois Yuan Hua bahkan memberikan pil itu kepada Muyu. Meskipun dia juga ingin menghentikan Muyu pergi, dia memikirkannya. Setidaknya dia memberi Muyu banyak pil berharga saat itu. Dia bisa dianggap orang baik. Yang satu lagi adalah Master Yao Hu Ji, Daois Yuan Cheng. Dia juga adik juniorku. Apa pendapatmu tentang kelima orang ini? Kata penjaga tua itu. Apa lagi? Tepat lima, tepat lima. Inilah lima orang yang saya putuskan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Kelimanya sangat diperlukan untuk Sekte Danding. Penjaga tua itu berkata dengan serius. Dia mengira Muyu tidak menghitung dengan benar, jadi dia segera menekankannya lagi. Di antara lima orang itu, tidak ada seorang pun dari faksi si Dengtian. Dengan kebencian antara Muyu dan si Dengtian, dia tentu saja tidak berani memasukkan si Dengtian. Bagaimana denganmu? Muyu sedikit terkejut. Dia mengira lelaki tua ini setidaknya termasuk dalam lima orang. Penjaga tua itu tersenyum, jumlah orangnya terbatas. Saya tidak akan terlibat. Ditambah lagi, saya sudah tua. Mereka adalah harapan dari Sekte Danding. Saya tidak membutuhkan mereka. Mulut Muyu bergerak-gerak. Orang tua ini selalu menipunya. Dia tidak menyangka bahwa jika menyangkut masa depan Sekte Danding, dia akan rela mengorbankan dirinya sendiri. Dia adalah pria yang tidak mementingkan diri sendiri. Baiklah, jika kamu ingin aku mengeluarkan ampas kayu dari tubuhmu, siapkan 20 pil tingkat 7, 50 pil tingkat 6, dan 100 pil tingkat 5. Itulah harga untuk semua orang. Tidak ada tawar-menawar, kata Muyu dengan santai. Mata penjaga tua itu bergerak-gerak. Dia siap diperas oleh Muyu, tapi dia tidak menyangka orang ini begitu serakah. Pil level 6 dan pil level 5 tidak sulit bagi mereka, tetapi pil level 7 mungkin tidak sulit. Meskipun mereka semua adalah alkemis level 7, bukan berarti mereka bisa menyempurnakan semua pil level 7. 20 pil level 7 hampir semuanya merupakan kekayaan seorang alkemis level 7. Tetapi berpikir bahwa mereka dapat memurnikan pil jika pilnya habis, jika mereka tidak dapat menghilangkan ampas kayu dari tubuh mereka, masa depan mereka akan menjadi lebih buruk. Jadi penjaga tua itu hanya bisa tertawa dan tidak berani menawar. Kumu ingin tertawa, tapi dia tetap menahannya. Muyu seperti seorang perampok, merampok kekayaan alkemis level 7 dari sekte danding. Hal yang paling tidak berdaya adalah Zouyu bersedia mengalahkan Huanggai. Tunggu apa lagi? Pergi dan panggil mereka, kata Muyu. 502. Daois Yundan, Yao Wuji dan Leng Bingswe perlahan keluar dari hutan bambu. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas sekali, mereka sudah lama menunggu di sini. Ketika mereka mendengar harga Muyu, mereka semua memandang Muyu dengan canggung. Kai Lai juga datang bersama mereka berlima. Yao Wuji tahu bahwa Kai Lai memiliki hubungan yang baik dengan Muyu, jadi dia membawanya. Dia berharap melalui Kai Lai, Muyu akan lebih mudah diajak bicara. Muyu, tindakanmu benar-benar kejam. Kai Lai tersenyum sambil berlari mendekat dan menepuk bahu Muyu. Oh iya, aku lupa tentangmu, nak. Tidak apa-apa, beli 5 gratis 1. Saya akan membantu anda membuang ampas kayu secara gratis. Muyu juga sangat senang melihat Kai Lai dan memeluknya. Tidak banyak orang di Pilkau Dronsek yang dapat meninggalkan kesan baik padanya, tapi Kai Lai jelas merupakan salah satu dari mereka. Yao Wuji mengungkapkan senyuman lega. Dia tahu bahwa membawa serta Kai Lai adalah pilihan yang tepat. Dao Isyun dan sedikit menyesal. Ini karena tidak ada muridnya yang dekat dengan Muyu. Murid paling berbakat, Lian Tianyu, tidak memiliki persahabatan apapun dengan Muyu. Bie Wen Xuan dan Muyu hanya bertemu sekali. Harga Muyu terlalu tinggi. Itu hanya meminta terlalu banyak. Namun, semua orang tahu bahwa jika Muyu benar-benar dapat membantu mereka membuang sisa kayu di tubuh mereka, maka jumlah uang tidak akan terlalu banyak untuk pembuat Pil tingkat 7 ini. Lagi pula, membuang ampas kayu berarti tubuh pembuat Pil akan terlahir kembali. Yao Wuji hanya membutuhkan bantuan Muyu untuk menyingkirkan beberapa ampas kayu untuk menerobos ke tahap jiwa terputus. Kita bisa melihat betapa pentingnya masalah ini bagi semua pembuat Pil. Teman kecil Muyu, kita bertemu lagi. Dao Isyuan Hua dengan santai menyapa. Ada manik hijau di tongkatnya. Manik inilah yang mengungkapkan identitas Muyu. Namun, dia tidak membeberkannya di depan orang lain. Muyu menganggup dan membalas salamnya. Dia ingat orang ini ketika dia menghadapi ras iblis di desa delapan rumput, dan kesannya terhadap dirinya tidak buruk. Kalau dipikir-pikir, di seluruh dunia budidaya, salah satu dari lima orang ini akan dihormati oleh puluhan ribu orang. Masing-masing dari mereka akan menjadi sasaran sanjungan di dunia budidaya. Namun, pada saat ini, dia dirampok oleh Muyu sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak berani menunjukkan keluhan sedikitpun. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Datang, satu demi satu, bayarkan uang itu kepada orang tua itu. Muyu tidak akan terus bersikap sopan kepada mereka. Dia akan melakukan berapapun harganya. Bahkan kepala sekolah dan ding pun tidak memiliki kemungkinan untuk menampungnya. Adik Kumu, kamu telah menerima murid yang baik. Daois Yun dan menghela nafas tanpa daya. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan setumpuk pil ke Kumu. Dia adalah murid Jian Ying dan Chen Feng. Dia juga orang aneh yang bisa memadukan pil tidak lengkap. Dia juga bisa menyembuhkan penyakit kronis bagi para alkemis. Orang seperti ini benar-benar menentang surga. Hal yang paling tidak terduga adalah murid jenius seperti itu benar-benar bersedia mengambil Kumu sebagai gurunya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Kumu jauh lebih rendah daripada Jian Ying dan Chen Feng. Namun, Kumu sepertinya selalu mampu mengendalikan Muyu dan membuatnya patuh. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kumu dan Chen Feng adalah rival dalam cinta? Dengan kepribadian Kumu yang penyendiri, dia tidak akan memberitahu siapapun apapun. Pendeta Tao Yun dan sama sekali tidak mengerti bagaimana Muyu bisa terlibat dengan Kumu. Kumu tidak menahan diri dan tidak bertindak sembarangan sama sekali. Dia menghitung dan berkata, Kakak senior, ada lima pil kelas tujuh lagi dan sepuluh pil kelas enam lagi. Penganut Tao Yun dan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan murah hati, anggap saja ini sebagai permintaan maafku padamu. Kamu juga tahu bahwa aku punya alasan untuk memperlakukanmu seperti itu. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. Dao Is Yun dan sangat murah hati. Apa yang dia lakukan sebenarnya adalah semacam investasi. Dengan status dan kemampuan Muyu saat ini, masa depannya pasti tidak terbatas. Dia bahkan mungkin menjadi salah satu dari sembilan makhluk abadi yang ekstrim. Jika mereka bisa berteman dengannya sekarang, pil Kaldron Sek akan memiliki pendukung yang lebih kuat di masa depan. Dao Is Yuan Hua dan Dao Is Yuan Cheng tidak pelit. Mereka kurang lebih menyerahkan lebih banyak pil kelas enam. Keponakan Muyu, aku hanya seorang alkemis kelas enam. Bolehkah aku berhutang padamu pil kelas tujuh? Saya bisa memberi anda semua pil kelas enam. Yao Wu Ji menyelidiki. Kamu harus bertanya padakumu. Apapun yang dia katakan adalah kebenaran. Dia yang membuat semua keputusan. Muyu sengaja menyerahkan masalah ini kepada kumu agar Sekte Kuali Pil tidak mempersulit kumu yang baru berada di zaman jindan. Lain kali mereka mencari masalah dengan kumu, mereka juga akan berhati-hati. Namun, kumu masih memiliki murid yang tidak bisa dianggap enteng. Mereka harus mempertimbangkan apakah layak memprovokasi murid kumu. Karena kamu adalah Tuan Kailai dan Kailai membantu Muyu, maka kamu tidak perlu menyerahkan pilnya. Kumu melirik Leng Bingsuwe dan melanjutkan, Bingsuwe juga tidak membutuhkannya. Yao Wu Ji dan Leng Bingsuwe keduanya adalah alkemis kelas 6. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan pil kelas 7. Sebenarnya, ayah Leng Bingsuwe adalah seorang alkemis kelas 7. Namun, sejak kumu berbicara, Muyu tentu saja tidak keberatan. Yao Wu Ji adalah guru Kailai dan Leng Bingsuwe serta kumu memiliki hubungan yang tidak jelas. Mengapa dia peduli dengan hal-hal ini? Terima kasih, kakak senior kumu. Yao Wu Ji buru-buru berkata, kumu berada di urutan kedua setelah Daoish Yun dan dalam hal senioritas. Yao Wu Ji juga merupakan adik laki-laki kumu. Yao Wu Ji memandang muridnya dengan puas. Untungnya, Kailai bertemu Muyu di kota Lansi dan mereka berdua menjadi teman baik. Memikirkan kembali, Kailai telah bertemu Muyu karena dia secara acak melemparkan kitab pil yang tidak penting kemana-mana. Berkat muridnya yang malas inilah Kailai mendapatkan kesempatan bagus. Leng Bingsuwe berjalan di depan kumu dan mendorong setumpuk pil di depan Muyu. Dia berkata dengan lembut, terima kasih. Kumu mengatupkan bibirnya dan memasukkan pil ke dalam lengan bajunya bahkan tanpa menyentuhnya. Dia menggumamkan jawaban dan menatap mata Leng Bingsuwe. Dia tidak melarikan diri lagi. Hatinya sedang berjuang dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Setelah sekian lama, dia sepertinya sudah mengambil keputusan dan berkata, seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Terima kasih karena selalu melindungiku. Ketika masalah Muyu selesai, jika kamu masih bersedia menungguku, aku akan mengikutimu. Aku akan mengikutimu. Setelah melarikan diri seumur hidup, tiba waktunya istirahat. Tubuh Leng Bingsuwe menegang. Dia telah menunggu kalimat ini selama separuh hidupnya dan akhirnya keluar dari mulut orang bodoh ini. Matanya berbinar dan dia tiba-tiba berjinjit. Mengabaikan tatapan orang lain, dia mencium pria yang dia cintai dan benci. Saat itu, bibir mereka terasa hangat dan lembut. Waktu sepertinya telah berhenti. Dia telah hidup untuk orang lain sepanjang hidupnya, jadi mengapa tidak hidup untuk dirinya sendiri sekali saja. Hati kumu menghangat. Mungkin Miao Yuyan masih memiliki tempat di hatinya, tapi tahun ini terjebak dalam arah penjara pil membuatnya mengerti bahwa menghargai orang-orang di depannya adalah pilihan terbaik. Dia pernah sangat mencintai seorang gadis dan melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkannya. Meskipun hatinya bukan miliknya, dia telah menunda gadis lain karena hal ini. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Ada beberapa hal yang akan dia lakukan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri supaya dia tidak menyesal. Namun untuk menebus penyesalannya, dia tidak bisa mengorbankan orang yang dia cintai. Mu Yu, menurutmu mengapa mereka saling menggigit bibir? Xiao Suai bertanya dengan bingung, tapi Mu Yu mengeluarkan stick drum dan memasukkannya ke mulut Xiao Suai. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepada pria yang tidak romantis. Mu Yu memandang kumu, si idiot ini, dalam suasana hati yang gembira. Sekarang, kumu berpenampilan seperti pria parubaya, dan Leng Bing Suai tetap mempertahankan penampilan mudanya. Keduanya adalah pasangan yang cocok. Mu Yu berpikir jika Feng Hao Shen dan Miao Yu Yan mengetahui hal ini, mereka pasti akan bahagia untuk kumu. Dia memikirkan Tian Ran dan Xiao Suai dan menghela nafas dalam hatinya. Dia menyukai Tian Ran, dan Tian Ran juga menyukainya. Namun karena sebuah lelucon, dia membuat Xiao Suai kehilangan rasa kesopanannya. Di masa depan, dia mungkin menjadi pria yang tidak berperasaan. Dia hanya berharap Xiao Suai bisa memikirkan hal ini. Lelaki tua itu memandang sepasang kekasih yang pahit itu dengan ekspresi puas. Putrinya ditinggal sendirian seumur hidup dan akhirnya membuat kumu berubah pikiran. Dia telah menyaksikan kumu dan Leng Bing Suai tumbuh dewasa, jadi dia mengenal mereka berdua dengan sangat baik. Melihat mereka berdua bersama, lelaki tua itu akhirnya bisa meletakkan batu di hatinya. Orang tua itu duduk di tangga rumah bambu dan melihat semua ini. Dia mengangguk sedikit, seolah dia tidak lagi memiliki penyesalan dalam hidup. Saat ini, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Dia mendongak dan melihat Mu Yu menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Jantungnya berdetak kencang. Dia pernah melihat senyuman ini sebelumnya. Kembali ke pavilion Alkimia, Mu Yu memerasnya dengan senyuman ini. Orang tua itu sudah bersiap untuk diperas lagi. Tapi untuk lima orang dari sekte Alkimia, bahkan jika propertinya dicuri oleh Mu Yu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lelaki tua itu bertanya tanpa daya, Nenek moyang kecilku, kamu sudah memeras begitu banyak orang. Apa lagi yang kamu inginkan? Namun tak lama kemudian, dia membuka matanya lebar-lebar karena ampas kayu yang menumpuk di meridiannya tiba-tiba mulai mengalir di sepanjang meridiannya seperti air pasang. Ampas kayu yang telah mengganggunya selama beberapa dekade sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan disapu ke lengannya. Ampas kayu yang menumpuk seumur hidup tidak dapat dihilangkan tidak peduli berapa banyak metode yang digunakan. Tapi di bawah kendali Mu Yu, mereka semua secara otomatis berkumpul. Anda. Orang tua itu kaget dan gemetar. Level ini tidak sama dengan saat Mu Yu membantunya membuang ampas kayu. Di masa lalu, Mu Yu selalu menghapusnya selangkah demi selangkah. Tapi sekarang, Mu Yu sepertinya ingin menghilangkan semua ampas kayu di tubuhnya sekaligus. Kalau begitu, kamu menghapusnya untukku, lalu bagaimana dengan mereka? Bukankah kita sepakat pada lima orang? Orang tua itu tergagap. Seluruh lengannya berubah menjadi hijau, yang membuatnya terlihat sangat aneh. Berhenti bicara omong kosong. Patahkan kulitmu lalu pergi ke kumu untuk membayar uangnya. Mu Yu memarahi. Dia bukanlah orang yang tidak punya hati. Orang tua itu rela mengorbankan dirinya untuk orang lain dan juga melindungiku mu Yu dalam segala aspek. Bagaimana mungkin mu Yu tidak membantunya? Wajah lelaki tua itu dipenuhi ekstasi. Dia dengan cepat memotong lengannya. Ampas kayu keluar dari luka dan dikendalikan oleh mu Yu di tangannya, membentuk dua ampas kayu seukuran kepalan tangan. Begitu banyak ampas kayu, melelahkan sekali. Sungguh ajaib aku tidak membunuhmu. Mu Yu bergumam dan dengan santai membuang ampas kayunya. Daois Yun dan dan yang lainnya di samping membuka mata lebar-lebar. Mu Yu benar-benar menghilangkan semua ampas kayu dari tubuh lelaki tua itu sekaligus. Ampas kayu yang telah menyusahkan semua alkemis sepanjang hidup mereka sebenarnya begitu mudah dihilangkan oleh Mu Yu. Mungkinkah ini mimpi? Terima kasih, terima kasih. Aku sungguh, sungguh, terima kasih. Orang tua itu merasa tubuhnya seperti terlahir kembali. Tubuhnya yang kaku tiba-tiba menjadi sangat fleksibel. Dia ingin melihat ke langit dan melolong, tapi dia tetap menahannya. Melihat Mu Yu, sejenak, dia menjadi agak emosional. Dia bahkan tergagap ketika berbicara. Faktanya, dikatakan bahwa para alkemis lemah dalam bertarung di alam yang sama. Penyebab utamanya adalah banyak sisa kayu di tubuh mereka. Ampas kayu ini sedikit banyak mempengaruhi waktu reaksinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan dirugikan ketika bertarung dengan para penggarap dari alam yang sama. Berhenti bicara omong kosong. Pergi dan bayar uangnya. Mu Yu menendang orang tua itu. Senioritas orang tua itu sangat tinggi. Daois Yundan tidak berani mengabaikannya. Dia adalah kakak laki-laki tertua dari generasi sebelumnya. Meskipun dia memiliki kepribadian yang periang, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Namun, saat Ju Mu Yu menendangnya seperti itu, pihak lain sebenarnya tidak peduli. Jika murid lain dari danding sekte melihat ini, bola mata mereka pasti akan keluar. Mu Yu ini benar-benar berani melakukan ini. Mu Yu kecilku, kamu tahu, Sue Er dan Pohon Mati bersama. Pohon Mati adalah tuanmu, yang setara dengan ayahmu. Aku setara dengan ayah Pohon Mati, jadi aku bisa dianggap sebagai kakekmu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi ayah Jian Ying Chen Feng? Mu Yu menjawab dengan dingin. Dia tahu bahwa lelaki tua ini ingin memainkan kartu sentimental. Dia ingin memberikan diskon sebagai kerabat dan melihat apakah dia bisa mendapatkan diskon. Orang lain mungkin sopan, tapi Mu Yu pasti tidak sopan kepada orang tua ini. Membantunya adalah satu hal, tetapi memerasnya adalah hal lain. Mulut lelaki tua itu terbuka lebar. Dia tampak takut dengan kata-kata Mu Yu. Dia lupa bahwa Mu Yu memiliki tuan lain. Tuan itu adalah dewa sejati dari benua ketiga. Beraninya dia memiliki pemikiran seperti itu. Dia segera tertawa dan berkata, Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Berpura-puralah saya tidak mengatakan apa-apa. Berpura-puralah saya tidak mengatakan apa-apa. Pergi dan bayar. Jika pilnya berkurang satu, aku akan mengembalikan ampas kayunya ke tubuhmu. Mu Yu mendengus dengan dominan. Dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang terkejut dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Selanjutnya. Baru pada saat itulah yang lain sadar. Pendeta Tao Yun dan tersenyum pahit. Memang benar bahwa perbandingan itu menjijikan. Siapa sangka pemuda yang telah mengubah dunia kultifasi menjadi berantakan akan memiliki cara seperti itu. Melihat bagaimana dia membersihkan sisa-sisa kayu seseorang tanpa tersipu atau berhenti berdetak, sungguh menakutkan. Tao Is Yun dan dengan cepat berjalan mendekat. Mu Yu sedikit lebih sopan padanya. Kemudian, dia juga menangani ampas kayu di tubuh Tao Is Yun dan. Kemudian, dia menangani sisa ampas kayu. Lebih mudah lagi bagi Kailai. Kailai masih muda dan tidak ada sisa kayu di tubuhnya. Ampas kayu yang tersisa semuanya ditangani oleh Mu Yu. Seluruh proses tidak memakan banyak waktu. Baginya, ampas kayu ini sangatlah mudah. Ada pun apa yang mereka curigai, Mu Yu tidak bisa diganggu. Dia memiliki dewa sejati dari benua ketiga sebagai tuannya. Apa salahnya melakukan hal-hal ini? Jika mereka ingin mencurigai sesuatu, maka mereka harus mencurigai Jian Ying dan Chen Feng. Saudara muda sih seharusnya tidak memprovokasi bocah ini. Tao Is Yun dan menghela nafas dalam hatinya. Bakat si Deng Tian dalam bidang alkimia sangat tinggi. Jika dia bisa menghilangkan ampas kayu di tubuhnya, dia pasti akan menjadi alkemis peringkat ketujuh. Sayangnya, kebencian antara dirinya dan pohon mati tidak akan pernah terselesaikan seumur hidupnya. Lain kali, jika Anda memiliki pertanyaan setelah penjualan, Anda dapat datang dan menemui saya. Saya sangat jujur dalam bisnis saya. Kedua kalinya, setengah harga. Mu Yu mengungkapkan senyum polos. 303. Mu Yu meninggalkan sekte Pil Kauldron di bawah tatapan aneh semua orang. Tanpa ampas kayu di tubuhnya, semua orang merasa seperti terlahir kembali. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Sedangkan untuk Pilnya, Mu Yu meninggalkan banyak untuk Kumu. Ada tujuh atau delapan Pil Bon Emperor dan lima untuk dirinya sendiri. Saat ini, Kumu lebih membutuhkan Pil ini daripada dirinya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi dia memberikan sebagian besar Pil tersebut kepada Kumu. Setelah menghabiskan setengah hari untuk kembali ke Lembah, dia menemukan Dragon Fin dan berangkat bersamanya. Cacing tanah besar, kukira kamu sedang dimurnikan menjadi obat, kata Xiao Suai sambil mendengus. Dragon Fin menggeram dan melingkari pergelangan tangan Kumu. Tikus kecil, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu meminta dimarahi? Mu Yu tertawa tanpa sadar. Kedua orang aneh ini terus saling memarahi saat mereka bersama. Dia tidak berdaya. Tujuan berikutnya sangat jelas. Pertama-tama dia akan pergi ke Taman Fifty Mile di selatan untuk bertemu dengan Luo Sang dan melihat apakah Luo Sang telah menemukan tuannya. Kemudian, dia akan menangani masalah rumput akhirat. Taman Fifty Mile di selatan sudah tidak asing lagi bagi Kumu, tapi letaknya sangat jauh. Bahkan tahap keluar tubuh Mu Yu membutuhkan 5 hingga 6 hari untuk mencapainya. Namun Deadwood tidak ingin melakukan perjalanan terus-menerus, sehingga setelah 3 hari perjalanan, Deadwood menemukan sebuah kota sebagai perhentian sementara. Kota ini disebut Kota Pedang Bayangan. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, setelah Jian Ying Chen Feng mengalahkan 5 Raja Roh Yumeng, dia kembali untuk tinggal di kota ini. Untuk memperingati kontribusi Jian Ying Chen Feng, penduduk kota menamakannya, Pedang Bayangan. Jadi, Mu Yu juga ingin datang ke sini untuk melihatnya. Skram, aku tidak akan pergi ke kota terkutuk itu bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani membawaku ke kota itu, aku pasti akan berselisih denganmu. Kumu sangat tidak senang. Dia selalu membenci dan menentang datang ke kota ini. Dia mengutuk Mu Yu dengan segala macam kata-kata kejam dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sayangnya, Mu Yu tertawa dan berkata, aku tidak akan pergi bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Jika kamu tidak bisa memukulku sampai mati, maka aku akan pergi. Lalu, dia membawa Kumu ke sini. Sekarang, Kumu sama sekali bukan lawan Mu Yu. Dia sangat marah dan mengamuk seperti anak kecil. Setelah memasuki kota, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Mu Yu. Dia merasa terhina. Hampir setiap kota di tiga benua memiliki patung Jian Ying Chen Feng yang berdiri di atas gerbang kota, dengan anggun dan gagah menjaga seluruh kota. Patung itu merupakan mata dari formasi yang melindungi kota. Ada orang yang menjaganya setiap saat untuk mencegah Yu Mon menyerang. Kota Pedang Bayangan adalah kota yang ramai dengan banyak kultifator yang berkumpul di sini. Setelah Mu Yu tiba, dia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh dunia budidaya tidak hanya berbicara tentang pahlawan muda di papan peringkat abadi tertinggi, tetapi juga tentang dia, murid Jian Ying Chen Feng. Anda telah mendengar, murid Jian Ying Chen Feng adalah Mu Yu. Mu Yu, maksudmu pengkhianat manusia, Mu Yu? Jangan bicara omong kosong. Dia sekarang adalah pahlawan umat manusia. Papan peringkat abadi tertinggi mengatakan bahwa dia adalah murid Jian Ying Chen Feng. Berita dari tiga istana adalah yang paling akurat. Sekarang, semua orang mengira Mu Yu melepaskan Raja Iblis di bawah instruksi Jian Ying Chen Feng. Bagaimana mungkin Dewa Sejati membiarkan Raja Iblis dilahirkan? Apa yang Anda tahu? Dewa Sejati telah menghilang selama seratus tahun. Dia pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu. Lebih dari sepuluh Dewa tertinggi di papan peringkat abadi tertinggi berasal dari generasi muda Ras Iblis. Artinya ketiga istana tersebut telah mengakui keberadaan Ras Iblis. Di penginapan, Mu Yu dan Kumu sedang makan sementara para kultifator di sekitar meja sedang berdiskusi. Mu Yu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa karena papan peringkat abadi tertinggi, fakta bahwa dia adalah murid Jian Ying Chen Feng diketahui dunia luar. Kemudian, masalah dia membantu kelahiran Raja Iblis dihapuskan. Orang tua, lihat, semua orang membicarakanku. Mu Yu berkata sambil tersenyum. Kumu memelototi Mu Yu. Lalu, dia akhirnya mengatakan hal pertama yang dia ucapkan setelah memasuki kota. Sembunyikan tanda di tanganmu. Sekarang, banyak orang yang hanya mendengar namamu. Mereka belum pernah melihatmu secara langsung. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Jika orang mengetahui bahwa kamu ada di sini, apakah kamu percaya banyak orang? Dewa tertinggi akan segera datang mencarimu. Mu Yu memutar matanya. Tolong, aku hanya peringkat 82. Ada 81 orang yang lebih kuat dariku. Mengapa kamu mencariku daripada orang-orang itu? Karena kamu adalah murid bajingan itu. Orang-orang takut akan ketenaran, dan babi takut menjadi gemuk. Banyak orang ingin membunuhmu untuk membuktikan bahwa mereka lebih kuat daripada murid Jian Ying Chen Feng. Tegur kumu tanpa menahan diri. Kembali. Tuan tua, apakah anda memakan pil peledak? Suai kecil bertanya dari samping. Dia membenci Jian Ying Chen Feng, sama seperti aku membencimu, kata Long Teng. Kamu membuatnya terdengar seperti aku sangat menyukaimu. Siao Suai mendengus. Kedua orang aneh itu mulai bertengkar lagi. Mu Yu tidak bisa berkata-kata karena omelan kumu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberi kumu ramuan untuk mengurangi panas dalam, sehingga dia tidak selalu berbicara seolah-olah dia memiliki pil peledak di mulutnya dan berbicara dengan api. Seorang pria parubaya kurus di sebelah mereka berbicara lagi. Apakah kamu tahu satu hal lagi? Ada kabar dari Sekte Danding bahwa Mu Yu bukan hanya murid Jian Ying Chen Feng, tapi juga murid Raja Racun Kumu Changking. Raja Racun Kumu Changking ditangkap oleh Sekte Danding setelah kecelakaan Mu Yu. Hari itu, Mu Yu berlari kembali untuk menyelamatkan Raja Racun dan mengalahkan seorang tetua dari Sekte Danding yang berada di tahap ketuhanan dengan budidaya tahap keluar tubuh. Apa? Apa Anda sedang bercanda? Itu benar sekali. Orang tua tetangga dari saudara ipar laki-laki ketiga dari teman lama kakak laki-lakiku dan seorang murid dari paman dari teman dari kakak laki-laki dari Sekte Danding adalah saudara. Beritanya dapat dipercaya. Pria kurus itu berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah cukup bagus bahwa berita tersebut masih akurat setelah banyak koneksi. Saya juga mendengar tentang ini, tapi saya pikir Mu Yu mengalahkan seorang kultifator tahap keilahian karena bantuan rahasia Raja Racun. Anda harus tahu bahwa Kumu Changking adalah orang yang sangat menakutkan. Menggabungkan tahap, Kumu Changking pernah terkenal di dunia budidaya. Mu Yu pasti telah mempelajari semua kahliannya. Kultifator berpakaian biru lainnya setuju. Mu Yu menepuk bahu Kumu dan berkata, Orang tua, lihat, mereka juga memujimu. Kumu mendengus, tapi ekspresinya meredah dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jelas sekali dia senang dipuji seperti ini. Jika Anda bertanya kepada saya, saya pikir Mu Yu menggunakan teknik Pedang Sembilan Pedang Langit milik Jian Ying Chen Feng untuk mendapatkan keuntungan. Di depan Jian Ying Chen Feng, Kumu Changking yang gagap itu bukanlah apa-apa. Dia adalah dewa sejati, dan dia hanyalah seorang kultifator tingkat rendah yang hanya tahu cara menggunakan racun. Dewa sejati bisa membunuh Kumu Changking dengan satu nafas. Pria parubaya kurus itu berkata dengan nada menghina. Wajah Kumu langsung tenggelam. Gelombang kemarahan samar-samar membara dalam dirinya. Dia mendengus berat dan nadanya penuh dengan penghinaan. Senyum Mu Yu juga membeku. Dia sangat ingin menghajar pria parubaya kurus ini. Suasana hati Kumu sudah lama baik, tapi orang ini hanya perlu menggosok garam di lukanya dan meremehkan Kumu. Untuk apa kamu mendengus? Jangan bilang kamu tidak setuju dengan kata-kataku. Pria parubaya kurus itu menoleh karena ketidakpuasan. Dia adalah seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Ketika dia melihat bahwa Kumu, seorang kultifator panggung jindan, benar-benar berani berbicara seperti ini setelah dia selesai berbicara, dia langsung merasa tidak senang. Omong kosong, apa yang perlu disepakati? Kumu menjawab dengan dingin. Kamu mau mati? Pria parubaya kurus itu membanting meja dengan keras. Dia dipandang rendah oleh seorang kultifator panggung jindan. Bagaimana dia bisa menempatkan wajahnya sebagai kultifator tahap jiwa yang baru lahir? Semua orang yang hadir tidak mengenal Kumu Changking. Semua orang di dunia budidaya mempunyai kesan bahwa, Raja Racun, Kumu Changking adalah seorang lelaki tua berambut hijau dengan kepribadian yang aneh dan gagap. Namun, pria di depan mereka yang terlihat berusia empat puluhan itu jelas sangat normal. Bagaimana mereka bisa mengasosiasikannya dengan Kumu Changking? Aura Naschen Sol Stage milik pria parubaya kurus itu melonjak ke arah Kumu, ingin memberi pelajaran pada pria Golden Core Stage yang ceroboh ini. Namun, saat auranya bersentuhan dengan Kumu, aura itu menghilang seperti salju yang mencair. Kumu tidak terpengaruh sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya kurus melihat sekeliling dengan heran. Dia hanya melihat pemuda di seberang Kumu, yang sesekali mengulurkan sumpitnya untuk mengambil makanan. Ada juga seekor tikus kecil yang sedang menggerogoti kaki ayam di atas meja. Dia sama sekali tidak mengasosiasikan pemuda itu dengan Muyu yang berada di tahap keluar tubuh. Aura Muyu juga tidak tampak seperti ahli tahap keluar tubuh. Saya tidak percaya. Pria parubaya kurus itu menamparkan Kumu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh seorang kultifator di tahap jindan. Namun, sepasang sumpit dengan cepat menangkap tangan pria parubaya kurus itu. Jika kamu berani memukulku, kamu harus meninggalkan tanganmu, kata Muyu ringan. Dia memegang sumpit di satu tangan dan menyesap gelas anggur di tangan lainnya. Dia tampak bahagia dan tenang. Gerakannya anggun dan bebas, seperti Tuan Muda yang anggun. Dia memiliki sikap seorang master. Banyak orang yang datang untuk ikut bersenang-senang memandang Muyu dengan heran. Dia masih sangat muda dan memiliki keterampilan seperti itu. Menilai dari kekuatan gerakannya, dia jelas tidak berada di tahap jiwa yang baru lahir. Dia setidaknya berada di tahap keluar tubuh. Namun, sangat jarang melihat seseorang dalam tahap keluar tubuh pada usia yang begitu muda. Enyah. Kumu Changking menatap sekilas pria parubaya kurus itu. Matanya bagaikan kilat, membuat hati pria parubaya kurus itu bergetar tak bisa dijelaskan. Bahkan jika Kumu telah kehilangan kultivasinya sekarang, dia masih menjadi master di tahap kombinasi. Bagaimana orang di tahap jiwa baru lahir ini bisa memandang rendah dirinya? Orang tuaku menyuruhmu pergi. Apakah kamu mendengarnya? Muyu mengencangkan cengkramannya pada sumpit di tangannya, sementara tangannya yang lain dengan santai menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Keringat dingin mengucur di dahi pria parubaya kurus itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di panggung jindan ini akan dilindungi oleh seorang pemuda dengan kultivasi setinggi itu. Mendengarkan nada suara pemuda itu, sepertinya dia sangat menghormati pria di panggung jindan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang pemuda tahap keluar tubuh mendengarkan seorang pria di tahap jindan? Pikiran pertamanya adalah bahwa pria di panggung jindan ini adalah pelayan pemuda itu. Sudah kubilang jangan datang ke tempat kotor ini. Kenapa kamu harus membuat masalah? Kumu dengan marah mengambil gelas anggur di tangan Muyu dan meminumnya dalam satu tegukan. Lalu dia berdiri dan menatap Muyu. Kenapa kamu tidak pergi? Kerumunan menjadi gempar. Seorang pria di panggung jindan berani memarahi seorang pemuda di panggung keluar tubuh. Seberapa muliakah identitas pria ini? Muyu bergumam, tidak bisakah kamu membiarkan aku berpura-pura menjadi keren selama tiga detik? Semua orang bilang kamu tidak bisa menjadi keren lebih dari tiga detik. Hanya aku yang bisa tetap keren selamanya. Siaosuai mengusap perutnya yang bulat dan bersendawa. Muyu meraih ekor Siaosuai dan tanpa daya mengikuti kumu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pasti akan memberinya bubuk mesiu nanti. Dia bahkan tidak akan membiarkanku berpura-pura menjadi keren. Ini keterlaluan. Namun, pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di depan kumu dan suara dingin perlahan memenuhi seluruh penginapan. Kamu adalah orang ke-82 di papan peringkat abadi tertinggi. Aku memerlukan namamu. 304. Muyu sudah berdiri di depan pohon layu, menata pria berjas hujan jerami. Pria itu mengenakan topi bambu yang menutupi wajahnya, hanya menyisakan pedang berwarna coklat yang tergantung di udara. Muyu melirik tangan kanannya dan melihat ada juga tanda keabadian tertinggi di punggung tangannya. Warnanya putih, dan nomornya berbeda dari milik Muyu. Dikatakan, 87. Muyu berada di peringkat 82. Jelas, ketika dia menyerang kultifator yang menghina pohon layu, pria itu melihat nomor di punggung tangannya. Orang-orang di papan peringkat abadi tertinggi semuanya sombong. Mereka tidak sabar untuk mengalahkan mereka yang berperingkat lebih tinggi dari mereka untuk membuktikan kekuatan mereka dan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Orang ini ingin menantang Muyu untuk menggantikan peringkat Muyu. Siapa kamu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sama sekali tidak ingin berkelahi dengan orang lain. Itu sangat merepotkan. Bukankah lebih baik jika semua orang rukun dengan bahagia? Mengapa mereka harus bertarung sampai mati? Bukankah itu melelahkan? Dia berpikir begitu, tetapi orang lain di papan peringkat abadi tertinggi tidak berpikir demikian. Selama dewa tertinggi di papan peringkat abadi tertinggi muncul di hadapan orang lain, mereka harus menerima tantangan dari dewa tertinggi lainnya. Tidak masalah apakah mereka menerimanya atau tidak. Selama orang dengan peringkat lebih rendah menemukan cara untuk mengalahkan orang dengan peringkat lebih tinggi, mereka akan dapat menggantikannya. Ice River Snow, dewa tertinggi ke-87, aku ingin menantangmu. Suara pria itu sedingin namanya. Apa? Dia adalah manusia jas hujan jerami perahu tunggal, sungai es salju. Itu dia. Majikannya adalah pendekar pedang hedong yang terkenal, Liu Zhongyuan. Dikatakan bahwa ilmu pedangnya mendominasi dan dingin. Jurusnya, burung terbang jauh dari seribu gunung, orang hilang dari sepuluh ribu jalan, tidak pernah terkalahkan. Siapakah dewa tertinggi ke-82? Saya tidak tahu. Apakah ada yang pergi ke Monumen Keabadian Tertinggi untuk melihatnya? Aku melihatnya. Ke-82, aku mengingatnya dengan jelas. Itu Muyu. Ya, itu murid Jian Ying Chen Feng. Muyu. Apa? Itu dia. Semua penggarap di kedai itu gempar. Belum lagi fakta bahwa perbuatan Muyu telah lama diketahui di seluruh dunia kultifator, baru-baru ini, karena dia adalah murid Jian Ying, Chen Feng, dia sekali lagi menjadi topik hangat. Identitasnya sebagai murid Jian Ying Chen Feng telah sepenuhnya menutupi hal-hal yang telah dia lakukan di masa lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa murid Jian Ying Chen Feng akan benar-benar muncul di kota Pedang Bayangan. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua berjinjit dan dengan hati-hati menatap Muyu. Mereka berjuang untuk menjadi orang pertama yang melihat kejayaan murid Jian Ying. Pria parubaya kurus yang menghina Deadwood sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia benar-benar berani menyerang murid Jian Ying Chen Feng. Fakta bahwa dia masih berdiri di sini tanpa cedera berarti dia sedang membakar dupa. Kamu adalah murid dewa sejati, Muyu. Han Jiang Sui akhirnya mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang tegas. Dia menatap Muyu dengan keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Ya, ada apa? Muyu menyadari bahwa identitasnya telah terungkap karena sebuah simbol. Dia mungkin juga tidak menyembunyikannya. Bagaimanapun, para kultifator di bawah usia 40 tahun tidak dapat menyerangnya di dunia kultifator sekarang. Siapapun yang ingin menimbulkan masalah baginya bisa mendatanginya. Saya ingin mengambil peringkat Anda. Kata Han Jiang Sui. Oh, kamu ingin rangkingku. Lalu aku akan memberikannya padamu. Muyu dengan murah hati mengulurkan tangan kanannya dan memancarkan simbol keabadian ekstrim berwarna hijau. Dia menyentuh simbol di tangannya dengan curiga. Bagaimana saya bisa menukarnya dengan Anda? Orang-orang di sekitarnya sekali lagi gempar. Menukarkan. Tukarkan pantatmu. Murid Jian Ying Chen Feng berani meremehkan peringkat ekstrim imortal. Itu adalah peringkat yang akan dilakukan banyak orang untuk mencapainya. Mereka yang bisa masuk dalam peringkat tersebut, tanpa kecuali, adalah anak-anak muda paling berbakat di tiga benua. Mereka mewakili kekuatan generasi muda yang sebenarnya. Jika seseorang bisa menjadi dewa ekstrim, status dan identitas mereka akan sangat tinggi. Namun, Muyu sebenarnya ingin menyerahkan peringkatnya kepada orang lain. Banyak orang bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Dia bahkan tidak menghargai kesempatan untuk membuat namanya terkenal. Namun, ada juga beberapa orang berpengetahuan yang mengingat bahwa Jian Ying Chen Feng bahkan bukan dewa tertinggi di peringkat abadi tertinggi. Dia sendirian memusnahkan klan iblis Yumeng. Dia bahkan lebih menakutkan dari sembilan dewa tertinggi. Tidak mengherankan jika Muyu tidak peduli dengan peringkat abadi tertinggi. Ditambah lagi, Muyu sudah terkenal di dunia kultifator. Membuat nama untuk dirinya sendiri adalah masalah kecil. Han Jiang Sui mengerutkan kening, simbol ini adalah simbol spiritual dari tiga istana. Tidak ada kata menyerah. Simbol tersebut memiliki kesadarannya sendiri. Hanya dengan mengalahkan lawan barulah ia dapat mengubah pemiliknya. Muyu memutar matanya, kalau begitu carilah ekstrim imortal ke-81. Aku benar-benar tidak ingin bertarung. Murid Jian Ying Chen Feng tidak berani menerima tantangan. Apakah dia mempunyai reputasi yang tidak patut? Han Jiang Sui tertawa dingin. F. Cuk, apakah kamu terbelakang? Semua orang ingin bertengkar dengan saya. Jika mereka bertengkar sepanjang hari, lalu siapakah saya yang tidak akan tidur di malam hari? Jika aku ingin buang air kecil, apakah kalian akan menungguku di toilet? Muyu mengutuk tanpa menahan diri. Wajah Han Jiang Sui berubah menjadi hijau. Sebagai seorang dewa ekstrim, kamu harus sadar akan tantangan setiap saat. Jika tidak, bagaimana kamu bisa memimpin umat manusia untuk melawan Yumon? Melawan Yumeng adalah tugas setiap orang yang mengembangkan diri. Pria sejati harus mengalahkan Yumeng di medan perang dan membunuh semua orang. Dewa ekstrim adalah elit umat manusia. Saat Anda memimpin umat manusia di masa depan, Anda harus selalu waspada terhadap bahaya. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat? Muyu menyadari bahwa dia tidak bisa membantahnya. Dia merasa ketiga istana menciptakan peringkat ini tanpa alasan sama sekali. Dia sama sekali tidak ingin menjadi pemimpin, tapi selalu ada orang yang mencari masalah dengannya. Sistem ini juga sangat aneh. Karena sebelum mereka bertarung melawan Yumeng, mereka sudah saling membunuh. Banyak elit muda umat manusia telah mati di peringkat ekstrim imortal. Sayang sekali, mereka mungkin saja dibiarkan membunuh Yumon. Sayangnya, cara ketiga istana melakukan sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Mungkin cara berpikir ketiga istana adalah yang terkuat yang bertahan hidup. Hanya dengan menonjol melalui persaingan yang kejam barulah seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah arti dari peringkat ekstrim imortal. Namun, Muyu tidak menyukai metode pemilihan pemimpin ini. Harganya terlalu mahal. Berdengung. Klon bayangan telah terhunus. Pedangnya bergetar sedikit, dan lampu hijau menyala. Muyu mengarahkan pedangnya ke arahnya dengan kesal, terserah kamu. Apakah di luar sedang hujan? Kenapa dia memakai topi bambu dan mantel? Si tampan kecil naik ke bahu Muyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu masih berpikir untuk bertindak lebih serius dan melakukan pertarungan antar ahli. Sayangnya, perkataan Little Handsome benar-benar merusak suasana. Haha, aku juga tidak tahu. Dua dewa ekstrim, bisakah Anda membantu kami dan bertarung di luar? Pemilik penginapan itu berlari dengan wajah menangis dan memohon dengan lembut. Tidak perlu. Menurutku kita tidak akan merusak apapun. Muyu berkata dengan tidak sabar. Ujung pedangnya seperti air jernih, dan klon bayangan bersinar dengan cahaya hijau. Semua orang melihat Muyu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dia sedikit gemetar dan sepertinya terbang menuju danau es salju. Namun, ketika semua orang berkedip lagi, Muyu masih berdiri di tempat yang sama. Rasanya dia tidak bergerak sama sekali. Topi dan mantel bambu Ice Lake Snow telah hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Ayo pergi, orang tua, pergi dan istirahat. Pedang Muyu sudah menghilang. Dia berbalik dan pergi. Kumu bahkan tidak melihat ke danau es salju. Dia sudah berjalan ke ruang tamu di lantai atas. Muyu mengikuti di belakang Kumu dengan santai, mengabaikan tatapan kaget semua orang. Dia, dia menang begitu saja. Seluruh tubuh Ice Lake Snow bergetar. Wajahnya penuh kejutan. Dia hilang. Dia bahkan tidak sempat menggunakan gerakan khasnya dan dia kalah. Apakah ini murid Jian Ying Chen Feng? Gumam danau es salju. Semua kultifator mandiri di penginapan tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak menyangka pertempuran ini akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Murid Jian Ying Chen Feng, Muyu. Dia memang luar biasa. Di sudut penginapan, seorang wanita berkerudung berbicara dengan lembut. Matanya yang indah menatap Muyu sampai Muyu menghilang di sudut tangga. Seolah-olah seseorang telah melemparkan pil ke dalam penginapan. Seketika, terdengar keriuhan suara. Banyak orang tidak bisa berhenti memuji pertempuran tadi. Murid dewa sejati itu sangat cepat. Dia mengalahkan ekstrim imortal peringkat 87. Itu sangat bersih. Sungguh mengejutkan. Dengan sangat cepat, berita ini menyebar ke seluruh penginapan dan ke seluruh kota pedang bayangan. Di sebuah kamar di penginapan. Tidak bisakah kamu bersikap lebih rendah hati? Kumu duduk di kursi dan berkata. Bagaimana aku bisa bersikap rendah hati? Apakah anda selalu menutup wajah saat memasuki kota? Muyu tergeletak di tempat tidur dan menguap. Kenapa aku harus menutupi wajahku? Kumu tidak mengerti. Siausui mengangkat kaki kecilnya dan menjawab dengan antusias. Aku tahu itu. Saya tahu itu. Anda dulu memiliki bulu hijau. Saat orang melihatmu, mereka akan berteriak. Lari, raja racun jahat ada di sini. Pembunuhan. Jika anda keracunan, anda akan menderita wasir. Maka kamu akan lari ketakutan. Bagaimana anda bisa bersikap rendah hati jika anda tidak menutupi wajah anda? Kemudian, dia berpura-pura ketakutan dan lari dari Kumu. Muyu dan Longteng menahan perut mereka dan tertawa. Kata-kata Siausui sungguh luar biasa. Kamu meminta kematian. Kumu mendengus marah. Dia tidak bisa diganggu dan melanjutkan. Temukan sesuatu untuk menutupi tato spiritual di tanganmu. Itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Masih ada yang harus kita lakukan. Jangan mempersulit keadaan. Semua orang bangga mengalahkanmu. Kumu benar. Jika mereka bisa mengalahkan murid Jian Ying Chen Feng, itu akan menjadi sesuatu yang patut dibanggakan. Kalau begitu aku akan mencari daun yang bagus untuk menutupinya. Muyu juga merasa bahwa tato spiritual ini akan membawa banyak masalah baginya. Sekarang dia muncul di kota Pedang Bayangan, banyak dewa ekstrim mungkin akan datang untuk membuat masalah baginya. Untungnya, dia memiliki kemampuan mengendalikan pohon. Dia cukup menaruh daun untuk menutupinya dengan sempurna. Xiao Sui berbaring tengkurap di perut Muyu dan bertanya sambil mengibaskan ekor besarnya. Oh iya, Prasasti Abadi Ekstrim apa yang mereka bicarakan? Mengapa mereka tahu bahwa Muyu berada di peringkat 82? Prasasti Abadi Ekstrim digunakan oleh Istana Ketiga untuk menentukan peringkat. Itu adalah Prasasti Batu yang terletak di tengah Istana Ketiga. Tidak jauh dari sini, nama semua orang di Prasasti Abadi Ekstrim terukir di Prasasti Batu ini. Tato spiritual di setiap tangan Ekstrim Immortal beresonansi dengan Ekstrim Immortal Stelle. Setelah pemilik Tato spiritual berubah, peringkat pada Ekstrim Immortal Stelle juga akan berubah. Prasasti Abadi Ekstrim ini tidak digunakan selama lebih dari 100 tahun. Itu pasti diaktifkan kembali oleh seseorang dari Istana Ketiga. Kumu menjelaskan. Lalu apakah akan ada orang yang secara khusus mencatat nama-nama di Ekstrim Immortal Stelle? Muyu bertanya. Akan selalu ada orang yang dengan sengaja mengamati perubahan pada Ekstrim Immortal Stelle secara real time. Kemudian, mereka akan menyebarkan berita tersebut ke seluruh kota dan kemudian ke seluruh dunia budidaya. Selama peringkat pada Ekstrim Immortal Stelle berubah, seluruh dunia budidaya akan mengetahuinya dalam waktu kurang dari 2 jam. Setiap kota memiliki orang-orang yang memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Hal ini terkadang menjadi peluang bisnis bagi beberapa pedagang yang berbisnis di dunia budidaya. Pohon mati menjelaskan. Dunia kultifasi tidak dipenuhi dengan perkelahian dan pembunuhan setiap hari. Setiap orang membutuhkan batu roh, segala jenis tumbuhan dan bahan untuk memurnikan harta sihir. Banyak orang yang khusus berbisnis dengan para penggarap. Misalnya, pemilik pulau abadi terapung, Huay Baywan, melakukan segala macam bisnis. Jika sebuah bisnis memiliki informasi yang baik, maka banyak penggarap akan datang karena reputasinya. Secara alami, mereka akan membawa kekayaan yang tak ada habisnya. Berita kemunculan Muyu di Sword Shadow City menyebar. Yang tidak disangka Muyu adalah dia hanya menginap di penginapan selama satu malam, tapi keesokan harinya, penginapan sudah penuh. Ketika Muyu dan Kumu turun untuk pergi, mereka melihat lebih dari seratus pasang mata tertuju pada mereka. Muyu mengira dia pergi ke tempat yang salah. Muyu, murid dari Istana Ketiga Jian Ying Chen Feng, jenius dari Sekte Kuali Elixir, dan pahlawan umat manusia yang mengalahkan ras iblis, menjadi sasaran kekaguman banyak orang. 304. Penginapan itu benar-benar sunyi, dan bahkan suara nafas pun sangat lembut. Bahkan tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Saat Muyu muncul, anehnya suasananya sunyi. Semua orang hanya menatap Muyu. Adapun pohon mati periode jindan, dia sepenuhnya diabaikan dan diperlakukan sebagai pengikut Muyu. Setiap kali Muyu menuruni tangga, pandangan semua orang tenggelam. Hanya suara Muyu dan pohon mati yang berjalan menuruni tangga yang terdengar di dalam penginapan. Seolah-olah orang-orang ini ada di sini hanya untuk melihat Muyu menuruni tangga. Sebuah jalan kosong muncul di penginapan yang awalnya padat. Semua orang berada di sini hanya untuk melihat wajah sebenarnya dari murid Dewa Sejati Surga Tahap Tiga, Dewa Sejati Lu. Mereka di sini bukan untuk menghalanginya. Namun, pada saat ini, seorang pria menghalangi jalan Muyu. Wajah pria ini penuh dengan rambut keriting, dan otot-ototnya yang kuat penuh dengan daya ledak. Seolah-olah dia bisa menghancurkan seluruh gunung dengan satu pukulan. Dia menatap Muyu dan berkata, kamu adalah murid Dewa Sejati. Muyu mengetup dahinya sendiri. Orang terkutuk ini tidak akan berada di sini untuk menantangnya lagi, kan? Kalau begitu kamu, maafkan aku, siapa kamu? Muyu bertanya tanpa daya. Pria berjanggut keriting itu memperlihatkan punggung tangan kanannya. Ada juga pola spiritual di atasnya, dan jumlahnya, 80. Peringkat orang ini sebenarnya lebih tinggi dari peringkat Muyu. Murid dari Sekte Wang Yue, nama saya Ling Jue Ting. Saya adalah Dewa Ekstrim ke-80. Saya ingin bertukar petunjuk dengan Anda. Suara Ling Jue Ting sangat keras, seperti bel pagi, terngiang di telinga semua orang. Apakah kamu sudah gila? Mengapa Anda tidak menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi? Mengapa Anda mencari seseorang dengan peringkat lebih rendah hanya untuk merasa lebih unggul? Apakah kamu terbelakang? Muyu merasa dia benar-benar kacau. Jika seseorang dengan peringkat lebih rendah darinya datang menantangnya untuk menggantikan peringkatnya, itu sangat masuk akal. Mengapa seseorang dengan peringkat lebih tinggi datang mencari masalah dengannya? Ling Jue Ting tidak marah dan melanjutkan, dikatakan bahwa murid Dewa Sejati dapat bertarung melawan 10 orang sekaligus. Meskipun peringkatku lebih tinggi darimu, aku tetap ingin merasakan kemuliaan sebagai murid Dewa Sejati. Siapa bilang aku bisa melawan 10 orang sekaligus? Ayo, berdiri. Saya ingin tahu apakah menyebarkan rumor adalah kejahatan. Muyu bertanya dengan tidak sabar. Ling Jue Ting berkata, peringkat asli dari papan peringkat abadi tertinggi pada awalnya ditentukan berdasarkan kekuatan komprehensif dari semua aspek. Itu hanya referensi sederhana. Namun, persaingan nyata antar petani selalu berubah. Tanpa persaingan, saya tidak berani mengatakan bahwa kekuatan saya melebihi Anda. Kalau begitu, apakah kamu akan menantang mereka yang peringkatnya lebih rendah darimu satu per satu? Bagaimana dengan Danau Es Salju kemarin? Apakah Anda ingin melawannya? Muyu bertanya. Sejak aku mengalahkanmu, secara alami aku juga mengalahkannya. Sebagai murid Dewa Sejati, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Bukankah itu mengubur nama Tuhan yang sejati? Ling Jue Ting bertanya. Kemarin, berita tentang Ice Lake Snow dikalahkan oleh Muyu telah menyebar ke seluruh kota Pedang Bayangan dalam satu malam. Baiklah, itu adalah taktik yang sama lagi. Muyu mengusap dagunya dan berkata, Tuhan ku tidak pernah peduli dengan papan peringkat abadi tertinggi yang bodoh. Mungkinkah dia mengalahkan Yu Mon dengan bantuan sembilan Dewa tertinggi di papan peringkat? Harapan apa yang dibawa oleh sembilan Dewa tertinggi itu kepada Anda? Ekspresi semua orang berubah. Papan peringkat abadi tertinggi yang sangat dihargai semua orang diejek oleh Muyu. Muyu ini benar-benar sombong. Namun, Muyu telah mengungkapkan kebenarannya. Saat itu, Jian Ying Chen Feng bukan berasal dari Istana Ketiga, juga bukan salah satu dari sembilan Dewa tertinggi di papan peringkat. Dia adalah orang misterius tanpa latar belakang sama sekali. Bukan hal yang tidak masuk akal bagi murid dari orang misterius ini untuk mengatakan hal seperti itu tentang papan peringkat abadi tertinggi. Kalau begitu, semakin banyak alasan bagiku untuk merasakan seorang ahli yang tidak termasuk dalam papan peringkat abadi tertinggi. Ling Jueting tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Muyu. Efcek, kamu gila. Muyu sangat marah. Dia melirik ke arah lelaki tua Kumu, yang masih menertawakan kemalangannya, dan hatinya dipenuhi amarah yang lebih besar lagi. Bang! Muyu bertemu langsung dengan tinjunya. Tinju mereka bertemu, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Gelombang besar energi spiritual menyebar dari mereka, menjatuhkan mereka yang memiliki budidaya lebih lemah ke tanah. Tangga di belakang Muyu langsung berubah menjadi tumpukan serutan kayu. Kumu berlari sangat cepat dan sudah melompat ke atas, jadi dia tidak terpengaruh oleh serangan Muyu. Pemilik penginapan itu hampir menangis. Saat berbisnis dengan para penggarap, dia harus selalu gelisah. Setiap orang akan mulai bertengkar jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Jika dia bertemu seseorang yang memiliki hati nurani, dia akan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerusakan tersebut. Jika dia bertemu seseorang yang merepotkan, dia bahkan tidak berani menyebutkannya. Apakah kalian semua lupa kalau aku punya identitas lain? Muyu perlahan membuka mulutnya, matanya berkedip dengan secercah cahaya. Kamu adalah muridku Muchangking. Lalu kenapa? Lingjue Ding mencibir, tapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia terkejut menemukan perasaan aneh datang dari tinjunya. Seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat menyerang tubuhnya, dan tinjunya menjadi agak mati rasa. Titik merah aneh muncul di lengannya. Titik merah menjadi titik hijau, dan akhirnya menjadi titik biru yang aneh. Dia menarik tangannya, dan seluruh kepalan tangannya mulai bergetar. Kemudian, wajahnya mulai pucat. Saya muridku Muchangking. Tidak banyak, saya hanya sesekali menggunakan racun. Muyu bertepuk tangan. Di bawah budidaya yang sama, mustahil racun menyerang tubuh lawan. Hanya saja pemarah ini terlalu ceroboh, dan dia begitu dekat dengan Muyu, sehingga Muyu dengan mudah berhasil. Enyah, Muyu menendang perut Lingjue Ding dan mengusirnya dari penginapan. Kemudian, dia melihat sekeliling, mengeluarkan bola ungu, dan berkata, siapa lagi yang ingin mencicipinya? Tidak hanya ilmu pedangku yang luar biasa, tapi kemampuan racunku juga tidak buruk. Ingin mencoba, bagaimanapun, tidak ada yang menetapkan metode apa yang harus digunakan untuk mengalahkan seorang ekstrim imortal, bukan menabrak. Muyu mengerahkan kekuatan di tangannya, dan bola ungu itu tiba-tiba pecah. Kabut ungu yang memenuhi langit segera menghilang. Teknik racunku Muchangking. Berlari. Banyak pembudidaya berteriak dan segera mundur dengan panik. Namun, ada begitu banyak orang di dalam penginapan sehingga mereka tidak bisa keluar sama sekali. Beberapa orang yang melakukan kekerasan langsung menghancurkan seluruh penginapan dan melarikan diri. Itu adalah murid raja racunku Muchangking. Racun-racun itu bukan main-main. Dalam sekejap mata, penginapan yang semula ramai telah menjadi reruntuhan. Semua pembudidaya bersembunyi jauh sebelum mereka berani melihat kembali ke arah Muyu di penginapan. Namun, tidak ada jejak Muyu di penginapan. Tidak berguna. Apa gunanya kabut ungu yang tidak beracun? Lemparkan saja cahaya mengalir dan selesailah. Kumu mendengus. Mereka telah meninggalkan Sword Shadow City dan menuju Fifty Millet Garden di selatan. Muyu tertawa, sungguh sia-sia menggunakan cahaya mengalir. Bukankah sia-sia jika mengedipkan mata? Lemparkan saja asap ungu yang tidak berbahaya ke arah mereka dan sedikit menakuti mereka. Muyu, tato spiritual di tanganmu telah berubah menjadi 80. Xiao Suai mengingatkan. Muyu menyentuh tato spiritual di tangannya. Dia tidak tahu kapan tato itu berubah, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ini juga berhasil. Jika kita benar-benar bertarung, aku mungkin tidak akan unggul. Hanya saja kulitnya kurang tebal. Setidaknya tidak setebal badak dulu. Tauis Muyu, bisakah aku mendapat kehormatan untuk berbicara denganmu? Sosok halus tiba-tiba menghentikan Muyu. Wanita ini mengenakan kerudung. Saat dia bertarung dengan Ice Lake Snow kemarin, dia juga hadir. Namun, Muyu tidak memperhatikannya. Muyu berhenti dan bertanya dengan cemberut, apakah kamu di sini untuk menantangku juga? Wanita itu melepas cadarnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Dia berkata, Tentu saja saya tidak berani menantang Anda. Apakah Anda ingat saya, Daois Muyu? Beia, pemilik pulau peri terapung, putri sejuta orang, Beia. Oh, itu Nona Beia. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Wanita ini juga meninggalkan kesan mendalam pada Muyu ketika dia menjadi tuan rumah pelelangan tanaman merambat naga. Pada akhirnya, Beia memberikan tanaman merambat naga kepada Muyu dan membiarkan Muyu pergi. Sepertinya dia membantu Muyu. Namun, Muyu tahu bahwa Beia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat itu, ada begitu banyak orang yang berada pada tahap sintesis bentuk. Bahkan Beia tidak akan mampu melindungi tanaman merambat naga. Oleh karena itu, Muyu tidak pernah menganggapnya sebagai bantuan. Tanaman merambat naga di tangan kumu menggeser tubuhnya dengan marah. Jelas dia ingat wanita ini. Itu adalah karakter utama yang hampir mati di Pulau Peri Terapung. Oleh karena itu, ia mempunyai kesan buruk terhadap Pulau Peri Terapung. Selanjutnya, ia ditangkap oleh orang-orang Pulau Peri Terapung. Huai Beia tersenyum tipis. Saya sangat tersanjung karena rekan Daois Muyu masih mengingat saya. Saya di sini hari ini untuk memberikan hadiah kecil kepada Daois Muyu. Mohon diterima. Beia menjentikan jari rampingnya, dan sepotong batu giok hijau yang indah perlahan mendarat di depan Muyu. Sepotong batu giok hijau ini hanya seukuran ibu jari. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan ada pola formasi samar yang mengambang di sekitarnya. Apa ini? Muyu segera tahu apa itu batu giok hijau begitu tangannya bersentuhan dengannya. Serangkaian informasi tiba-tiba dikirimkan ke dalam pikirannya dari batu giok hijau, yang membuatnya terkesiap takjub. Sepotong batu giok hijau ini mencatat informasi dari 99 dewa ekstrim di papan peringkat abadi tertinggi. Itu seperti kantong harta karun abadi yang ekstrim. Peringkat, usia, sekte, harta sihir, dan kemampuan setiap dewa ekstrim semuanya tercatat di dalamnya. Dalam sekejap mata, dia melihat informasinya sendiri. Muyu, ekstrim imortal ke-80, 19 tahun, dari pegunungan Moyun, murid SWAT Sado Chen Feng dan Deadwood Evergreen. Harta ajaib adalah Sado SWAT, salah satu dari sembilan pedang surgawi. Dia mewarisi sembilan godaan pedang surgawi dari pedang bayangan Chen Feng. Dia memiliki potensi besar dan bakat luar biasa dalam alkimia. Dia pernah menggabungkan pil level tujuh yang tidak lengkap dengan budidaya tahap jiwa baru lahirnya dan dikenal sebagai jenius alkimia nomor satu di danding. Sekte, ketika dia berada di cakrawala ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, dia mengalahkan tiga iblis tahap jiwa baru lahir cakrawala ke-9 sendirian. Setelah itu, dia menerobos ke tahap keluar tubuh. Begitu dia melangkah ke tahap keluar tubuh, dia mengalahkan iblis tahap keluar tubuh cakrawala ke-9. Dia bahkan mengalahkan alkemis spirit suffering stage di danding sek dengan kekuatan out of body stage-nya. Ada juga serangkaian hal yang telah dia lakukan di dunia budidaya, termasuk menyebabkan kekacauan di Pulau Peri Trapung dan menjadi orang pertama yang meninggalkan lembah pohon layu. Dia tidak menyangka Huai Beya memiliki banyak informasi. Dia sebenarnya bisa mengetahui banyak hal yang telah dia lakukan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lapisan surgawi ke-2. Jika tidak, dia merasa bisa menulis lebih banyak tentang hal itu. Bagaimana kamu tahu aku berasal dari pegunungan Moyun? Muyu mengerutkan kening. Saat pertama kali keluar, dia tidak melalui jalur normal. Sebaliknya, dia melewati susunan teleportasi Yumon. Meski begitu, informasi di sini sepenuhnya akurat. 305. Huai Beya menutupi wajahnya dan terkekeh. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, perusahaan sejuta perdagangan memiliki cabang di tiga benua. Kami tahu latar belakang semua orang di tiga benua. Namun, kami tidak dapat mengetahui dari desa atau kota mana Anda berasal, jadi kami menduga Anda berasal dari pegunungan Moyun. Pegunungan Moyun adalah satu-satunya tempat di mana kami tidak mendirikan cabang. Kami secara khusus mengirim mata-mata Naschen Sol ke sana untuk menyelidikinya. Kami tidak menyangka kamu akan menjadi orang terkenal di sana. Mu Yu sangat terkejut. Perusahaan sejuta perdagangan memang kuat. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan asal-usulnya dengan sangat baik. Dia tidak menyangka mereka masih bisa mengetahuinya. Dia terus melihat informasi orang lain. Dia terkejut melihat beberapa nama familiar di papan peringkat abadi tertinggi. Luo Sang, Dewa Tertinggi ke-39, asal-usulnya tidak diketahui. Simen Wu Ji, Dewa Tertinggi ke-40, Murid Xie Yulao, anak emas dari sekte jahat. Cheng Yan, Dewa Abadi ke-50, asal-usulnya tidak diketahui. Siang Nan, Dewa Tertinggi ke-76, asal-usulnya tidak diketahui. Lan Ling Er, Dewa Tertinggi ke-81, asal-usulnya tidak diketahui. Mu Yu merasa wajar jika kakak dan adik seniornya berada di papan peringkat abadi tertinggi. Yang mengejutkan Mu Yu adalah apakah itu Cheng Yan, Luo Sang, Siang Nan, atau Lan Ling Er, mereka tidak menulis bahwa guru mereka adalah Jian Ying atau Chen Feng. Mereka juga tidak menuliskan asal-usul atau hasanah dharma mereka. Ini aneh. Banyak orang tidak menuliskan asal-usul atau master mereka. Apakah ada orang yang tidak dapat diketahui oleh perusahaan sejuta dagang? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami masih menyelidiki asal-usul beberapa Dewa Tertinggi. Saya yakin kami akan segera mengetahuinya, kata Huai Beya sambil tersenyum. Papan peringkat abadi tertinggi telah dirilis kurang dari 10 hari, tetapi perusahaan sejuta perdagangan telah menemukan informasi 80% Dewa Abadi di papan peringkat. Kemampuan investigasi yang meresap sungguh menakjubkan. Identitas Mu Yu sebagai murid Dewa Sejati Mu Yu diketahui semua orang karena suara aneh itu ketika dia diverifikasi oleh rune spiritual peringkat abadi tertinggi dan didengar oleh orang-orang dari sekte Kuali Elixir. Ketika Cheng Yan dan yang lainnya mendapatkan rune spiritual, tidak ada seorang pun di sekitar, jadi mereka tidak membocorkannya. Tetapi dengan sarana perusahaan perdagangan sejuta dolar, mereka pasti akan mengetahui bahwa Cheng Yan mereka semua berasal dari Pegunungan Moyun. Namun, Cheng Yan dan yang lainnya selalu bersikap rendah hati, tidak seperti dia, yang jelas-jelas ingin tetap rendah hati tetapi mempermasalahkannya. Sepotong batu giyok hijau ini bukan lagi sekadar hadiah sederhana. Bagaimanapun, informasi dari setiap orang di peringkat abadi tertinggi sangatlah berharga. Jika seorang ekstrim imortal ingin membuat dirinya terkenal, akan sangat penting baginya untuk memahami latar belakang lawannya. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Sekali Anda bertarung, Anda tidak akan lengah. Informasi ini sangat berharga bagi banyak dewa ekstrim. Jika Muyu ingin menantang seseorang, dia harus mengetahui detail orang tersebut terlebih dahulu. Hanya dengan memahami lawan secara menyeluruh dia akan lebih percaya diri dalam mengalahkan lawan. Perusahaan perdagangan sejuta dolar Anda memberikan informasi ini kepada semua dewa ekstrim. Muyu bertanya. Huai Beya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Anda harus tahu bahwa kami berbisnis. Kami para pedagang perlu memiliki akses terhadap informasi. Kami selalu tersanjung dengan pepatah, informasi adalah kekayaan. Kami tidak akan memberikan informasi kami kepada siapapun secara gratis. Jika seorang ekstrim imortal ingin mengetahui tentang lawannya, dia dapat datang ke perusahaan kami untuk membelinya. Jika petani lain ingin membelinya, mereka harus membayar harga lebih tinggi. Muyu sedikit marah. Dia merasa seluruh privasinya telah diintip, dan itu telah menjadi sarana bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Seolah dia bisa melihat ketidakpuasan Muyu, Huai Beya melanjutkan, sebenarnya sangat sulit bagi kami untuk menjual informasi Anda. Anda harus tahu bahwa Anda sudah menjadi orang terkenal di tiga benua. Hampir semua orang tahu tentang hal-hal luar biasa yang Anda miliki. Pernah saya lakukan di dunia budidaya pada masa lalu. Namun, karena identitas Anda sedikit istimewa, saya memutuskan untuk memberi Anda semua informasi tentang Dewa Ekstrim secara gratis. Jika Anda masih ingin mengetahui informasi selanjutnya, Anda dapat mengunjungi perusahaan perdagangan jutaan dolar manapun di kota manapun. Selama Anda mengeluarkan Batu Giyok Hijau ini, orang-orang perusahaan kami akan segera memperbarui informasinya untuk Anda. Apakah hanya aku yang memiliki Batu Giyok Hijau ini? Muyu terkejut. Ini adalah barang yang sangat berharga bagi banyak Dewa Ekstrim, dan Huai Beya hanya memberikannya secara gratis. Penggarap lain harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan informasi tentang Ekstrim Immortal. Harga setiap Ekstrim Immortal berbeda-beda. Saat ini, kami masih belum dapat mengetahui informasi dari 12 teratas. Kami hanya mengetahui nama mereka. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang belum dapat kami temukan, namun kami akan segera mengisinya. Huai Beya tersenyum. Dia sangat yakin dengan kemampuan perusahaannya dalam mengumpulkan informasi. Cara mereka menjual informasi dari Dewa Ekstrim sangat cerdas. Informasi dari setiap Ekstrim Immortal dijual terpisah. Semakin tinggi peringkatnya, semakin mahal pula informasinya. Jika seseorang ingin mendapatkan informasi dari 99 Dewa Ekstrim di papan peringkat abadi Ekstrim sekaligus, mereka harus membayar harga yang mahal. Itu bisa dihitung dengan angka astronomi. Namun, Huai Beya secara langsung memberikan semua informasi dari Dewa Ekstrim kepada Muyu. Dia sangat murah hati. Perusahaan perdagangan jutaan dolar sangat memikirkan potensi Muyu. Sekali lagi, mereka mencari Muyu untuk membantunya. Dia yakin kesepakatan ini tidak akan merugikan. Bagaimana mungkin kesepakatan dengan murid Dewa Sejatilu tahap ketiga bisa merugikan? Apakah kamu tidak takut Dewa Ekstrim lainnya akan menimbulkan masalah bagimu dengan menjual informasi mereka seperti ini? Muyu bertanya dengan cemberut. Huai Beya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Setiap Dewa Ekstrim di papan peringkat abadi Ekstrim sangat terkenal. Tanyakan saja sedikit dan kamu akan tahu apa yang istimewa dari mereka. Hal-hal ini tidak terlalu bersifat pribadi. Itu hanya hal-hal yang Anda tunjukkan, Dewa Ekstrim, kepada publik. Kami hanya menggabungkan semua informasi untuk menyelamatkan semua orang dari kesulitan bertanya-tanya. Kami hanya mendapatkan informasi lebih cepat. Kami tidak benar-benar melanggar privasi Anda, bukan? Huai Beya sebenarnya hanya menyebutkan satu hal. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu rahasia banyak Dewa Ekstrim. Namun, mereka pasti tidak akan menjualnya secara terbuka. Jika seseorang ingin mengetahui beberapa informasi tersembunyi dari Dewa Ekstrim, mereka harus membayar harga yang lebih tinggi. Tentu saja, informasi ini tidak akan muncul di Batu Giyok Hijau Muyu. Mengumpulkan informasi adalah tugas yang sangat membosankan, terutama karena orang-orang di papan peringkat abadi ekstrim terus berubah. Perusahaan perdagangan bernilai jutaan dolar harus memastikan bahwa informasi dari Extreme Immortals yang baru dipromosikan dikumpulkan dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah Extreme Immortal mati, itu berarti semua informasi yang dikumpulkan tentang Extreme Immortal itu menjadi tidak valid. Oleh karena itu, perusahaan perdagangan bernilai jutaan dolar harus menghadapi risiko kehilangan uang. Namun, menurut popularitas papan peringkat abadi ekstrim, banyak orang kaya atau sekte besar yang sangat tertarik dengan informasi tentang Dewa Ekstrim. Semakin banyak tenaga kerja dan sumber daya yang diinvestasikan oleh perusahaan perdagangan bernilai jutaan dolar, semakin besar pula keuntungannya. Secara keseluruhan, mereka pasti akan mendapat untung. Saya menghargai kebaikan Nona Beya. Saya ingin tahu apakah ada hal lain. Muyu masih sangat kesal. Sangat menyebalkan karena bisnisnya sendiri dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan. Namun, perusahaan perdagangan bernilai jutaan dolar itu sangat kaya. Tidak peduli betapa kesalnya dia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Muyu lebih jauh lagi. Selamat tinggal. Huei Beya membungkuk dan pergi sambil tersenyum. Muyu melihat sosok Huei Beya yang pergi dan mengerucutkan bibirnya. Apakah tidak ada yang akan memberi pelajaran pada perusahaan perdagangan bernilai jutaan dolar itu? Kumu mendengus. Tetaplah bersikap low profile di masa depan. Muyu, kamu bilang kamu adalah pemuda baik yang tidak menonjolkan diri. Xiao Suai mengerucutkan bibirnya. Sumpah, aku selalu ingin menjadi pemuda rendah hati dengan tiga kebajikan, empat kebajikan, dan lima kecantikan. Muyu mengusap keningnya. Tapi sekarang identitas Jian Ying sebagai murid Chen Feng telah terungkap. Apa gunanya bersikap rendah hati? Coba saya lihat. Informasi tentang ini semua diukir menggunakan formasi mantra. Orang yang menciptakan formasi mantra ini bukanlah orang biasa. Kumu mengambil batu giyok hijau dari tangan Muyu dan dengan lembut mengelusnya. Dia kemudian membaliknya dan memeriksanya dengan cermat. Dia kemudian melaju dan melemparkannya kembali ke Muyu. Mereka benar-benar berani melakukan bisnis seperti ini. Mulut kumu menunjukkan sedikit ejekan. Perusahaan perdagangan bernilai jutaan dolar mengundang orang-orang dari fraksi aray untuk membantu mereka membuat batu giyok hijau ini. Tapi kali ini, mereka agak berlebihan. Ini bukan pertama kalinya Muyu mendengar tentang orang-orang dari fraksi aray. Fraksi aray adalah satu-satunya vaksi di lapisan ketiga benua yang mempelajari formasi mantra. Dikatakan bahwa ketika mereka bertarung dengan orang lain, mereka mengandalkan formasi mantra dan sangat kuat. Apakah ada yang istimewa dari batu giyok hijau ini? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah bilang padamu untuk mempelajari formasi mantra dariku, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu benar-benar mengubur keterampilan formasi mantra ku. Kumu memarahi. Aku mempelajarinya. Anda tidak tahu berapa kali saya menghindari bahaya di lapisan kedua surga dengan mengandalkan pengetahuan pembentukan mantra saya. Muyu menjawab tanpa daya. Pencapaian kecilmu dalam formasi susunan bahkan tidak layak disebutkan. Master susunan acak manapun dari fraksi aray bisa membuangmu sepuluh jalan jauhnya. Kata Kumu. Orang-orang dari fraksi aray disebut ahli pembentukan mantra di dunia budidaya. Ada rumor yang diakui publik di dunia budidaya bahwa master formasi mantra memiliki kekuatan tempur paling menakutkan dalam waktu singkat di antara para pembudidaya di alam yang sama. Namun, kelemahan terbesar dari ahli formasi mantra adalah mereka tidak berdaya. Begitu mereka bisa menahan kekuatan ledakan master formasi mantra, mereka hanya bisa dikalahkan. Muyu juga hanya tahu sedikit tentang ahli pembentukan mantra dari fraksi aray. Dia belum bertemu siapapun dari fraksi aray sampai sekarang. Dia mengangkat bahunya. Lalu bagaimana denganmu, Pak Tua? Seberapa kuatkah keterampilan pembentukan mantra Anda? Keterampilan pembentukan mantra ku, semua master formasi mantra dari fraksi aray yang ditambahkan bersama-sama tidaklah cukup bagiku. Kumu berkata dengan nada menghina. Lalu, dia mendengu seringan. Omong-omong, hanya ada satu orang di fraksi aray yang bisa membuatku takut. Singkatnya, kecuali satu orang, orang-orang lainnya di fraksi aray tidak layak untuk disebutkan. Ada formasi mantra tersembunyi di batu giyok hijau ini. Seharusnya itu dibuat oleh master formasi mantra yang relatif kuat. Jika Anda benar-benar pintar, Anda akan menemukannya. Muyu berulang kali tetapi masih tidak dapat menemukan formasi mantra tersembunyi yang dibicarakan kumu. Keterampilan pembentukan mantra-nya hanya bisa dianggap dangkal dibandingkan dengan keterampilan kumu. Setelah melihatnya dalam waktu lama, dia hanya tahu bahwa informasi ekstrim imortal di dalamnya diukir dengan formasi mantra. Dia tidak bisa melihat apapun. Orang yang penuh perhatian dan tidak bertanggung jawab menyembunyikan niat jahatnya. Kapan kamu akan belajar dengan benar tentang formasi dariku? Ada banyak formasi mantra di dunia budidaya. Bahkan tanda batas di tanganmu adalah formasi mantra yang dibuat oleh istana lapisan ketiga. Ini khusus digunakan untuk mengidentifikasi orang. Kumu menjelaskan hal-hal di batu giyok hijau itu. Mempelajari. Saya pasti akan belajar. 306. Kota Pedang Bayangan, perusahaan perdagangan jutaan dolar. Ada loteng di bagian bawah perusahaan dagang. Loteng ini kecil dan indah, dan perabotannya sederhana dan elegan. Semuanya diukir dari kayu berharga. Saat ini, Huaybeya sedang duduk di loteng. Dia dengan malas bersandar pada bantal empuk dan menatap pria parubaya gagah di depannya. Pria parubaya ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Dia adalah bos besar perusahaan perdagangan jutaan dolar, Huaybeya. Dia menyeduh sepoci teh wangi anggrek kuno berkualitas tinggi. Teh ini diambil dari puncak sepi setinggi 10.000 meter di hutan belantara utara. Nilai teko teh ini sudah tak terukur. Dia perlahan menyesapnya dan memejamkan mata untuk merasakan aroma teh meresap ke dalam hatinya. Dia enggan berpisah dengannya. Dia menerimanya. Huaybeya bertanya dengan acuh tak acuh. Huaybeya dengan lembut tersenyum dan berkata, dia tidak tega menolak hadiah yang begitu berharga. Orang di sampingnya adalah Deadwood Changking, kan? Huaybeya terus bertanya. Dari sikap muyu terhadapnya, pria itu tidak diragukan lagi adalah Deadwood Changking. Tidak banyak orang yang bisa dengan santai mencaci maki murid dewa sejati dan tidak menyuruhnya membalas. Kata Huaybeya. Huaybeya meletakkan teh di tangannya dan berkata, saya tidak menyangka kayu mati Changking menjadi begitu muda. Dikatakan bahwa itu karena pil pengembalian asal. Itu adalah pil tingkat ke-7. Berita dari danding sekte mengatakan bahwa muyu menyatu dengan pil yang tidak lengkap. Anak ini tidak bisa dianggap remeh. Tetapi dia menerima harta karun itu. Lalu kita dapat dengan jelas memahami langkah selanjutnya dari murid dewa sejati. Dia menyembunyikan sejumlah besar kekayaan padanya. Saya yakin banyak orang ingin mengetahui setiap gerak-geriknya. Tapi saya yakin tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari kami. Huaybeya menyentuh jari rampingnya dan berkata dengan lembut. Arai pada batu giyok hijau dibuat oleh Huaybeya yang secara khusus mengundang master arai siantian dari sekte arai. Sekte arai adalah sekte kuno. Sekte mereka paling baik dalam mengatur susunan. Banyak sekte mengundang mereka untuk membentuk formasi pelindung gunung. Formasi yang mereka buat sangat misterius dan mungkin kedap air. Sangat mudah bagi mereka untuk menyeberangi laut dan mencuri langit untuk mengganti matahari. Mereka sangat ahli dalam arai di dalam arai. Bahkan para kultifator yang mempelajari susunan sepanjang tahun di dunia kultifasi belum tentu dapat memecahkan susunan mereka. Ada susunan tak terlihat yang tersembunyi di batu giyok hijau itu. Itu adalah susunan indeks yang secara akurat dapat memberi umpan balik posisi batu giyok hijau kepada mata-mata perusahaan perdagangan sejuta dolar yang tersembunyi di seluruh benua. Sehingga mereka dapat menangkap pergerakan Muyu dan mengumpulkan informasi tentang murid dewa sejati. Huaybeya telah memberi Muyu semua informasi tentang Celestial Extreme. Sebagai imbalannya, dia tahu tentang gerakan Muyu. Agaknya, banyak orang rela membayar mahal untuk mencari tahu tentang murid dewa sejati. Apapun yang terjadi, informasi langsung selalu yang paling berharga. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian kepala pelayan masuk dan dengan hormat berkata, Tuan, Nona, surga gerbang bintang tidak menunggu Tuan Muda. Dia ingin membicarakan bisnis. Langit tidak mau menunggu. Surga abadi ekstrim ke-55 tidak akan menunggu. Huaybeya dan Huaybeya saling berpandangan dan melihat tatapan tak terucapkan di mata masing-masing. Biarkan dia masuk, kata Huaybeya acuh tak acuh. Pria parubaya itu berbalik dan pergi. Segera, dia membawa seorang pemuda tampan dan anggun ke pavilion. Lalu, dia pergi. Salam, Bos Huay, Nona Beya. Langit tidak akan menunggu sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Langit tidak akan menunggumu. Dia sangat tampan dan mempunyai cara bicara yang luar biasa. Ada rasa kedekatan dalam gerak geriknya, yang membuat orang-orang mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Dia adalah putra kedua dari penguasa gerbang bintang dan juga saudara kandung Tian Yun. Tian Yun sudah menganggur sejak dia masih muda. Bakat kultifasinya dibangun dengan mengandalkan pil. Namun, surga tidak akan menunggumu. Semua kultifasinya adalah nyata, dan tidak ada bantuan dari luar. Surga gerbang bintang tidak menunggu Tuan Muda. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Silakan duduk. Huaybeya berkata sambil tersenyum. Huaybeya memperlihatkan senyuman menawan dan berkata, Langit tidak akan menunggu Tuan Muda. Anda sekarang adalah surgawi ekstrim ke-55. Itu sungguh menakjubkan. Anda menyanjung saya, Nona Beya. Langit tidak akan menunggumu tersenyum dan duduk di sebelah Huaybeya. Tuan Muda, jika ada yang ingin Anda katakan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Huaybeya menuangkan secangkir teh untuk surga. Langit menyesapnya dan berkata, Saya pernah mendengar bahwa Huaybeya memiliki banyak informasi, jadi saya di sini untuk membeli beberapa informasi dari Anda. Informasi apa yang ingin dibeli oleh Tuan Muda? Huaybeya bertanya. Langit meletakkan cangkirnya dan tersenyum, berapa nilai surgawi ekstrim ke-80 di papan peringkat surgawi ekstrim? Surgawi ekstrim ke-80, murid dewa sejati, Muyu. Huaybeya menutupi wajahnya dan tersenyum, Tuan Muda, mengapa Anda membuang-buang uang? Murid dewa sejati sudah terkenal di dunia kultivasi. Siapa yang tidak tahu tentang dia? Dikatakan bahwa ketika dia lahir, aura pembunuh turun dari langit, dan kilat abu-abu menyambar atap. Petir ini datang begitu cepat sehingga bahkan Master Sekte dari Sekte Bintang Surgawi tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Ibunya meninggal setelah melahirkannya. Master Sekte Gerbang Bintang menamainya surga tidak akan menunggu. Bahkan surga pun tidak ingin melihatnya. Putra bungsu dari Ketua Sekte Starget, si playboy Tianyun, adalah saudara tiri dari Heaven One White. Banyak orang tahu bahwa lengan Tianyun dipatahkan oleh Muyu di lapisan surga kedua, jadi masuk akal jika surga ingin mencari masalah dengan Muyu saat ini. Tentu saja aku tahu apa yang telah dia lakukan, tapi ku dengar dia baru-baru ini muncul di Kota Pedang Bayangan, tapi dia menghilang lagi. Jika kamu ingin mengetahui keberadaan seseorang, selain organisasi siluet, hanya ada Wayu Bayuan di dunia. Saya tidak suka berurusan dengan pembunuh yang sombong, saya lebih suka berbisnis dengan orang yang memiliki sentimen. Nada suara surga begitu santai sehingga tidak ada yang mengira bahwa dia akan menyebabkan kematian ibunya. Aku suka orang yang terus terang sepertimu. Huai Beya tersenyum. Aku ingin tahu apakah ini layak untuk mengetahui keberadaan murid dewa sejati. Tianwon White mengeluarkan sebuah kotak brokat, menaruhnya di atas meja, dan mendorongnya ke depan Huai Baiwan. Huai Baiwan dengan lembut membuka kotak brokat dan berkata dengan ekspresi terkejut, Ramuan Level 6. Itu adalah Ramuan Dewa Kuno Harta Karun Segudang. Obat mujarab Level 6 sudah sangat berharga di pasaran. Setidaknya bernilai 10 juta batu roh. Ramuan Dewa Kuno Harta Karun Segudang ini sebanding dengan Ramuan Level 7 biasa. Itu adalah Ramuan Level 6 terbaik. Setelah meminumnya, itu bisa meningkatkan kekuatan tempur seorang kultifator tahap pemutusan roh sebanyak 4 tingkat. Ini adalah Ramuan yang disempurnakan oleh Penatua Si Deng Tian dari Sekte Danding. Lanjutan Tian tidak akan menunggu. Si Deng Tian dari Sekte Danding adalah seorang alkemis tingkat 6. Identitas dan statusnya di dunia penggarap sudah menjadi eksistensi yang ingin dijilat oleh semua orang. Ramuan yang dimurnikannya bahkan lebih berharga. Cucunya si Minghui meninggal di tangan Muyu. Huai Baiwan juga mengetahui masalah ini. Harta Karun Segudang Dewa Kuno Elixir, harganya agak mahal. Huai Baiwan menerima Ramuan Dewa Kuno Harta Karun Segudang. Ini adalah Ramuan Level 6. Tidak semua orang di dunia penggarap seperti Muyu yang memeras Ramuan Alkemis tingkat tinggi. Jika Muyu tahu bahwa dia telah dijual hanya dengan satu pil obat tingkat 6, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan menjual semua yang dimilikinya. Berengsek! Saudara ini memiliki banyak Ramuan Level 6 dan Level 7. Selama Anda mengatakannya, tidak ada yang tidak bisa saya keluarkan. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Faktanya, Muyu tidak tahu bahwa kekayaan Sang Alkemis sebanding dengan kekayaan sebuah negara. Seorang Alkemis tingkat tinggi bisa dengan santai mengeluarkan Ramuan tingkat tinggi dan menjualnya dengan harga bagus. Dia sekarang memiliki Ramuan Level 6 dan Level 7 yang tak terhitung jumlahnya di sakunya. Ini sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar yang tidak berani dipikirkan oleh orang awam. Tuan Muda, Anda datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja menemukan keberadaan murid dewa sejati. Saya akan segera mengirimkan mata-mata untuk membawa Anda ke sana. Huai Beya berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa batu giyok hijau yang dia investasikan pada Muyu mulai memulihkan biayanya. Tian Buwaits menyesap tehnya lagi. Ekspresinya masih tenang. Jadi bagaimana jika dia adalah murid dewa sejati? Papan peringkat abadi tertinggi sangat berbahaya. Begitu seseorang berada di papan peringkat abadi tertinggi, hidup dan mati seseorang bergantung pada takdir. Jika dewa sejati ingin membalas dendam, pergilah ke istana tiga kali lipat. Hutan Setan Senja Hutan Setan Senja terletak di selatan kota Pedang Bayangan. Itu adalah hutan binatang iblis. Ada binatang iblis tingkat tinggi berkeliaran. Tingkat budidaya terendah adalah tingkat lima. Sangat sedikit orang di bawah tahap keluar tubuh yang akan pergi ke sana. Namun, baru kemarin, Muyu membawa pohon mati itu ke hutan iblis Senja. Pergerakan Muyu sudah berada di bawah kendali Huai Baiwan. Seorang pria berkulit gelap berdiri di luar hutan Setan Senja. Di sampingnya ada Tuan Muda Starget. Tian Buw menunggu Tuan Muda. Tuan Muda, bawa batu giyok ungu ini ke dalam hutan iblis Senja. Murid dewa sejati ada di hutan ini. Giyok ungu akan membawamu ke murid dewa sejati. Ia akan merasakan batu giyok hijau pada murid dewa sejati. Tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, jadi saya tidak bisa masuk, kata pria berkulit gelap itu dengan hormat. Tian Buw mengambil batu giyok ungu itu. Lokasi batu giyok hijau segera muncul di benaknya. Sosok pria berkulit gelap itu sudah pergi diam-diam. Membawa Tian Buw ke sini berarti misinya selesai. Meski adikku sampah, bukan berarti kamu bisa mematahkan kakinya sesukamu. Tian Buw masih tetap sopan seperti biasanya. Sosoknya menghilang saat dia memasuki hutan Setan Senja. Di hutan iblis Senja, aura binatang iblis yang kuat terus-menerus terjalin. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh yang kuat terdengar. Hui Baiwan menyaksikan sosok Tian Buw menghilang ke dalam hutan iblis Senja dan berbalik untuk bertanya dengan santai, yang satu adalah seseorang yang tidak disukai oleh surga, yang lainnya adalah murid pedang bayangan Chen Feng. Menurutmu siapa yang akan menang? Mereka hanya bertanggung jawab atas bisnis. Siapa yang menang dan siapa yang kalah hanyalah lelucon. Sulit untuk mengatakannya, Tian Buw bukanlah orang yang sederhana, orang itu selalu bersikap rendah hati, tetapi menurut informasi yang kami miliki, kekuatan sejatinya cukup untuk bertarung dengan ahli pemutusan roh. Budidaya Muyu berada di alam keluar tubuh tingkat kedua. Kekuatan bertarungnya sebanding dengan alam keluar tubuh tingkat sembilan, tapi aku khawatir dia masih tidak bisa bertarung dengan Tian Buunggu, kata Hui Beya. Di masa lalu, jika Dewa Ekstrim di peringkat abadi ekstrim bertarung melawan manusia dan iblis, iblis mungkin tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, manusia adalah ras dengan potensi yang sangat besar. Banyak orang berbakat tidak berada di desa delapan rumput pada hari itu. Tentu saja, kekuatan dari beberapa orang teratas di peringkat abadi ekstrim pasti telah melampaui alam keluar tubuh dan melangkah ke alam pemutusan roh. Hal yang paling menakutkan adalah mereka memiliki budidaya doppelganger sebelum usia 40 tahun. Dengan bakat Tian Buwai, tidak dapat dihindari bahwa dia akan melangkah ke alam pemutusan roh sebelum usia 40 tahun. 307. Heaven Dusen White dengan sopan menempatkan Scarlet Shadow Wind Eagle peringkat kelima di tanah. Seluruh tubuh Scarlet Shadow Wind Eagle ini berwarna merah, dan bulu emasnya mengarah ke langit. Seharusnya itu adalah keberadaan yang sangat kejam, tetapi pada saat ini, sayapnya sudah patah, dan perutnya juga dibelah. Bos Huai, sepertinya ada masalah dengan transaksi kita. Surga tidak menunggu berkata dengan lembut. Murid Huai Baiwan menyusut. Melihat batu giok hijau yang terlihat di perut Scarlet Shadow Wind Eagle, dia sangat terperangah. Dia memandang Huai Beya dengan tatapan ingin tahu. Senyuman malas di wajah Huai Beya telah menghilang, dan digantikan oleh ekspresi keheranan. Mengapa batu giok hijau yang tak ternilai harganya itu muncul di perut monster peringkat 5? Bukankah dia memberikan batu giok hijau ini kepada murid dewa sejati? Bos Huai, bukankah sebaiknya kamu mengembalikan pil dewa kuno harta karun segudang kepadaku? Heaven Dusen White tidak menunjukkan kemarahan apapun, seolah-olah ini adalah hal yang sangat normal. Meskipun aku tidak suka berurusan dengan pembunuh, tapi sepertinya tidak ada cara untuk menghindari ini. Warna kulit Huai Baiwan dan Huai Beya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Hal yang paling ditakuti oleh seorang pebisnis adalah masalah barangnya terekspos di depan mukanya, bahkan mengancam akan membelinya dari kompetitornya. Reputasi seorang saudagar merupakan hal terpenting bagi seorang pebisnis. Sayangnya, bahkan Huai Baiwan yang cerdik dan cerdik pun ceroboh dan mengalami kemunduran. Mendapatkan informasi tentang makhluk abadi yang ekstrim secara gratis tidaklah buruk. Muyu berkata sambil tersenyum main-main. Mereka telah meninggalkan hutan setan matahari terbenam dan menuju Taman 50 Li di selatan. Detri tersenyum dan berkata, orang yang sangat perhatian menyembunyikan niat jahat. Orang-orang dari fraksi aray memang sangat kuat. Susunan yang mereka buat juga sangat cerdik. Namun, pohon mati juga ahli dalam formasi susunan. Begitu seorang ahli bergerak, orang akan tahu apakah itu nyata atau tidak. Aray indeks green jadi ditemukan langsung oleh Detri. Sejujurnya, terlepas dari trik-trik kecil yang dimainkan oleh Huai Baiwan, nilai dari batu giok hijau ini memang cukup membuat orang iri. Informasi dari 70 hingga 80 makhluk abadi yang ekstrim telah lengkap, dan mereka bahkan dapat memikirkan saran untuk menghentikan gerakan setiap makhluk abadi yang ekstrim. Dengan batu giok hijau ini, kelemahan dan kelebihan dari setiap makhluk abadi yang ekstrim dapat dilihat secara sekilas. Jika Mu Yu ingin menantang makhluk abadi manapun, dia dapat memikirkan cara untuk menang terlebih dahulu, meskipun beberapa metode sangat sulit dicapai. Misalnya, metode untuk mengalahkan Simen Wu Ji hanya memiliki beberapa kata yang tertulis di atasnya, tahap pemutusan roh lapisan surgawi kedua dapat mengatasinya. Simen Wu Ji hanya berada di tahap luar tubuh lapisan surgawi ke-9. Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus berada di tahap keluar tubuh lapisan surgawi kedua. Bisa dibayangkan betapa abnormalnya orang ini. Dan Luo Sang juga seorang kultifator tahap luar tubuh, peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Mu Yu. Bahkan Simen Wu Ji tidak ingin memprovokasi saudara magang kedua Mu Yu yang murahan, tetapi batu giok hijau tidak memberikan saran apapun untuk mengalahkannya. Kumu awalnya ingin menghancurkan batu giok itu, tapi Mu Yu ingin mengerjainya. Pertama, dia menemukan tempat dan meluangkan waktu untuk mengekstrak semua informasi dari batu giok. Kemudian, dia menangkap Crimson Shadow Wind Eagle peringkat 5 dan memasukkan batu giok itu ke dalam perutnya. Kemudian, dia dengan baik hati melepaskannya kembali ke dalam hutan. Merupakan tanggung jawab setiap orang untuk melindungi hewan liar. Kamu ingin mempermainkanku. Kamu masih terlalu berpengalaman. Mu Yu tidak merasa bersalah sedikitpun. Perusahaan perdagangan sejuta dolar ini sedang merencanakan untuk melawannya, jadi dia juga ingin mendapatkan keuntungan darinya. Pada saat ini, perusahaan perdagangan sejuta dolar mungkin telah menjual informasinya kepada orang bodoh dan menunggu untuk merugi. Memikirkan hal ini, Mu Yu merasakan ledakan kegembiraan. Masih ada seseorang dari ras iblis di peringkat abadi tertinggi. Sepertinya istana lapis ketiga memang secara diam-diam menyetujui kemunculan ras iblis. Selain itu, tulisan tanganmu terlalu ceroboh. Kamu harus melatihnya. Kumu memindai informasi di kertas dan sangat tidak puas dengan tulisan tangan yang disalin Mu Yu. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk mengenali tulisan tangan Mu Yu. Tulisan tangan Mu Yu diajarkan oleh kepala desa sejak dia masih muda. Namun, dia tidak serius belajar menulis. Kepala desa sering mengatakan bahwa tulisan tangannya seperti cacing tanah, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Ada sembilan belas anggota ras iblis di peringkat abadi tertinggi, dan salah satu dari mereka bahkan masuk dalam sepuluh besar. Dapat dilihat bahwa generasi muda dari ras iblis tidak bisa dianggap remeh. Mu Yu juga melihat Kiao Sui. Kiao Sui adalah dewa ekstrim ke-86. Informasinya hanya terdiri dari tiga kata sederhana, ras setan. Tuan tua, menurut Anda mengapa tempat itu disebut Taman 50 Mil di selatan? Mu Yu selalu merasa nama ini aneh. Apa itu 50 Mila Garden di selatan? Mungkinkah kota ini panjangnya 50 mil? Nama ini terlalu ceroboh. Kamu akan tahu. Kumu tidak mau menjelaskan. Mu Yu segera mengerti. 50 Mila Garden di selatan adalah sebuah kota. Itu sepenuhnya adalah dunia para kultifator. Tidak ada orang biasa, dan setiap orang kurang lebih memiliki kultifasi. Ada total 50 jalan, dan panjang setiap jalan berbeda. Jalan-jalan diberi nama berdasarkan panjangnya. Yaitu Jalan First Mila, Jalan Second Mila, dan Jalan Fifty Mila. Ini juga merupakan asal-muasal Fifty Mila Garden. Setiap jalan saling bersilangan, dan tidak mungkin menemukan jalan tanpa seseorang yang menunjukkan jalannya. Ada toko-toko yang dibuka oleh para penggarap di kedua sisi jalan. Mereka terutama menjual bahan budidaya dan segala jenis harta langka. Ada ahli tahap jiwa baru lahir dan tahap keluar tubuh yang berpatroli di tempat ini setiap hari. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Mu Yu berdiri di jalan dan langsung tercengang. Ada begitu banyak jalan, dan setiap jalan sangat luas. Di mana dia bisa menemukan Luo Sang. Ketika dia masuk sekarang, Mu Yu telah diperingatkan oleh penjaga gerbang bahwa terbang tidak diperbolehkan di Fifty Mila Garden. Bahkan orang-orang yang berada di tahap keluar tubuh pun harus berjalan dengan patuh. Jika Mu Yu ingin berjalan melalui jalan, mungkin akan memakan waktu setengah hari. Jalan tempat Mu Yu berada disebut First Mill Street. Dia melihat tiga kata ini saat pertama kali memasuki kota. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Ada berbagai macam orang, dan mereka semua adalah kultifator dengan kultifasi berbeda. Melihat sekeliling, itu pada dasarnya adalah para pembudidaya di periode Jindan. Beberapa tugas dilakukan oleh para penggarap di zaman Jindan, seperti penjaga toko dan penjaga di pintu. Budidaya mereka terjadi pada zaman Jindan. Mu Yu memikirkan pegunungan Moyun. Selama budidaya seseorang mencapai tahap inti emas, pada dasarnya seseorang akan menjadi penatua di sekte tersebut. Siapa sangka para tetua itu, yang biasanya tinggi dan perkasa, paling banyak akan menjadi asisten toko di sini. Ayo pergi ke sini, pohon mati sudah pernah ke sini sebelumnya. Dia memimpin Mu Yu ke pusat First Mill Street dengan mudah. Ada toko di sana yang lebih megah dari toko lainnya. Papan nama toko itu ditulis dengan warna merah dan emas dengan empat tulisan besar, akses omni arah. Pilar berwarna merah terang diukir dengan naga dan burung phoenix, dan lantainya dilapisi dengan batu giyok merah. Cukup mewah. Dari waktu ke waktu, ada banyak sekali petani yang masuk. Tampaknya bisnis sedang berkembang pesat. Tapi satu hal yang membuat Mu Yu merasa aneh adalah sejumlah besar biksu masuk ke toko, akses segala arah, tetapi tidak ada satupun biksu yang keluar. Tidak ada yang keluar. Apakah ini toko hitam? Mu Yu hanya bisa bergumam. Mu Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang merasa ada yang salah dengan toko ini. Banyak orang masuk dengan tergesa-gesa, dan beberapa orang berjalan maju di sepanjang jalan dan kemudian berbelok ke jalan yang berbeda. Kalau dipikir-pikir, begitu banyak orang seharusnya tidak menghilang tanpa alasan, dan tidak mungkin toko gelap dibuka di sini. Pasti ada yang istimewa dari toko ini. Bukan ide yang buruk untuk melihatnya. Detri telah masuk ke toko, akses segala arah, dan Mu Yu juga mengikutinya. Bagian dalamnya luas dan terang, tetapi ada lebih banyak orang. Ini adalah aula yang panjang dan sempit. Tiga atau empat asisten toko muda sedang duduk di konter depan. Mereka dengan sabar berbicara dengan beberapa petani yang telah memasuki toko. Beberapa orang langsung melewati konter dan pergi ke belakang. Mu Yu berjalan mendekat dan mendengarkan. Dia hampir tidak bisa mendengar suara penjaga toko di tempat yang bising. Toko ramuan terbaik. Ada total 20 toko jamu di sini. Ada 100 Herb Hall di 25 Teh Mille Street, milik Pil Kauldron Sek. Jika Anda memiliki cukup batu roh, Anda bisa pergi ke sana. Anda pasti dapat menemukan ramuan yang Anda inginkan. Ada spirit Herb Gathering di 18 Teh Mille Street, yang juga lumayan. Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa pergi ke samping dan melihat tanda di dinding. Semuanya ada di sana. Asisten toko muda dengan bintik-bintik itu menunjuk. Mu Yu melihat ke arah yang dia tunjuk. Ada peta di dinding. Setiap jalan di 50 Mille Garden tergambar jelas di peta. Ada toko-toko di peta, dan apa yang mereka jual. Beberapa kata bahkan digambar dengan pena merah, yang sangat menonjol. Itu pasti karena iklan. Mu Yu melihat bahwa di 12 Teh Mille Street, ada 100 produk halus, yang menjual peralatan magis para pembudidaya. Di 10 Teh Mille Street, ada Monster Core Monopoly. Mu Yu ingat bahwa dia telah memperoleh banyak Monster Core di lapisan surga kedua. Jika dia membawanya keluar untuk dijual, dia mungkin bisa mendapatkan harga yang bagus. Namun, Monster Core itu sekarang diberikan kepada pohon mati. Monster Core sangat membantu budidaya pohon mati. Jika kamu tidak dapat menemukan kakak laki-lakimu, kamu dapat menemukan Si Men Sao Chu. Si Men Sao Chu adalah anggota Sekte Jahat. Sarang Sekte Jahat ada di Taman Loudian. Kamu dapat mengetahui di jalan mana Taman Loudian berada. Pohon mati itu menunjuk ke peta dan berkata. Mu Yu membuka matanya lebar-lebar. Dia mencari tanda Taman Loudian di peta yang mempesona ini. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena terlalu banyak kata di peta. Mereka padat dan kecil. Beberapa kata-katanya seperti naga terbang dan burung phoenix terbang. Tulisan itu tampak lebih jelek daripada tulisan tangannya. Mu Yu mencari untuk waktu yang lama. Matanya hampir menangis, tapi dia tetap tidak bisa menemukan Taman Loudian. Setiap jalan diukur dengan mil. Setiap jalan memiliki banyak toko yang berbeda, belum lagi 50 mil street yang tersibuk, yang panjangnya 50 mil. Dengan banyaknya nama toko, sulit sekali membaca semuanya. Mu Yu berpikir sejenak. Lebih baik bertanya kepada asisten toko. Dia berbaris di belakang seorang pria yang berkeringat dan bau. Kultifasi pria ini berada pada tahap naschen sol. Pakaiannya sangat sederhana. Ada banyak lubang di pakaiannya, seolah-olah dia kehabisan kawanan binatang buas. Pakaiannya juga berlumuran darah. Di bawah pinggangnya, ada kepala spirit leopard peringkat 4 yang berdarah. Kelihatannya sangat menakutkan. Dia seharusnya berada di sini untuk menjual binatang iblis. Adik laki-laki, di jalan mana spirit bis hol berada. Meskipun budidaya pria itu lebih tinggi dari asisten toko, dia tidak memiliki kesombongan sedikitpun. Sebaliknya, dia sangat sopan. Jalan 20 mil. Asisten toko menjawab dengan malas. Dia adalah seorang kultifator dari periode jindan, tetapi di depan seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir, dia tidak memiliki sanjungan sedikitpun. Agaknya, dia sering berurusan dengan orang-orang yang kultifasinya lebih tinggi darinya dan sudah terbiasa dengan hal itu. Pria itu berjalan menuju bagian belakang konter. Muyu kemudian melangkah maju dan bertanya, Adikku, bolehkah aku bertanya di mana Taman Loudian berada? Asisten toko itu awalnya malas, tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar nama Taman Loudian, dia menatap Muyu dengan ekspresi aneh. Lalu, dia berkata, Loudian Garden, 38 Teh Milestreet. Jalan mil ke-38. Lokasi sekte jahat sangat luar biasa. Setelah Muyu dengan sopan mengucapkan terima kasih, dia memanggil Deadwood dan mengikuti pria di belakang meja kasir. Faktanya, reputasi Taman Loudian sangat buruk. Itu adalah milik sekte jahat. Umumnya, hanya orang-orang dari sekte jahat yang pergi ke Taman Loudian. Asisten toko mengira Muyu berasal dari sekte jahat, jadi dia memasang ekspresi aneh. Berjalan di sepanjang bagian belakang konter, ada koridor panjang. Banyak orang berkumpul di koridor, mengantri. Muyu berjalan maju dan melihat sebuah kompartemen. Sebenarnya ada susunan transmisi di kompartemennya. Dengan ukuran are ini, seharusnya dapat mengirimkan satu orang pada satu waktu. Dia melihat seseorang berdiri di atas susunan transmisi. Kemudian, dia menekan batu roh ke dalam alur, dan orang itu tiba-tiba menghilang. Muyu juga tahu tentang formasi teleportasi. Formasi teleportasi di alam budidaya sangat singkat. Tidak mungkin membuat formasi teleportasi dari lapisan surgawi ketiga ke kedua, tetapi masih mungkin untuk membuat formasi teleportasi kecil. 389. Ketika Muyu membuka matanya, dia sudah berada di bilik lain, dan seorang wanita kebetulan keluar dari biliknya pada saat yang bersamaan. Muyu melihat ke bilik wanita itu dan menemukan bahwa dia telah diteleportasi ke sini dari 14th Street. Kultivasi wanita ini juga berada pada tahap keluar tubuh, dan dia tampak berusia 20-an. Bagian tubuhnya yang harus diekspos tertutup, dan bagian yang tidak boleh diekspos setengah tertutup, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Tubuhnya samar-samar terlihat, dan matanya seolah mampu memikat jiwa seseorang. Bahkan Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Ketika dia melihat Muyu, dia segera mengungkapkan senyuman menawan. Dia seperti Femme Fatale yang sangat cantik, dan dari waktu ke waktu, dia akan melirik Muyu dengan pandangan genit, menyebabkan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Namun, tatapannya hanya tertuju pada Muyu selama dua detik sebelum dia melihat melewati Muyu dan jatuh pada kumu. Yo, Paman, kamu terlihat sangat maskulin. Bisakah kita berteman? Wanita mempesona itu berjalan ke arah kumu dan mengusap lengannya dengan tangannya, memperlihatkan ekspresi menggoda. Di saat yang sama, hidungnya mengendus dengan lembut, dan dia hampir mengjilat kumu. Hei, apa menurutmu aku tidak terlihat? Muyu terus terang bertanya. Wanita menawan ini keterlaluan. Dia sebenarnya langsung mengabaikan Muyu. Wanita yang mempesona itu melirik ke arah Muyu, menutupi wajahnya, dan terkekeh, adik, jangan sedih. Aku lebih suka pria dewasa, dan aku tidak suka anak nakal yang belum dewasa. Hai, bocah ke kanak-kanakan apa? Kakak, kamu harus lebih sopan. Wajah Muyu menjadi gelap. Dia adalah seorang pemuda yang berbudiluhur, dan dia sebenarnya disebut belum dewasa. Ini terlalu menyakitkan. Jangan panggil aku kakak, panggil aku kakak. Tahun ini kakak baru berusia 20 tahun. Wanita mempesona itu masih menatap kumu dengan mata berbinar, bahkan dia mengjilat bibirnya. Pergilah, kumu hanya berkata. Wanita yang mempesona itu tidak marah sama sekali, tapi Muyu sudah melindungi pohon mati di belakangnya. Sedikit tekanan melanda, dan dia memperingatkan, apakah kamu mendengar itu? Orang tua keluarga ku memintamu pergi. Wanita yang mempesona itu terkikik dan mengeluarkan suara gemerincing, Ayah, ada yang harus kuurus saat ini, jadi aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Paman, tentu saja, jangan tinggalkan jalan ini. Kamu harus melakukannya tunggu aku kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia mengayunkan pinggang indahnya dan melihat kembali ke pohon mati itu tiga kali dengan setiap langkah yang dia ambil sebelum menghilang keluar. Berengsek, aku juga tampan. Muyu menyentuh wajahnya. Dia tidak terlalu senang dipandang rendah. Biasanya, ketika seorang wanita melihat seorang pria tua dan seorang pria muda, dia harus bersikap lunak terhadap pria muda tersebut. Namun, wanita menawan ini tidak bertindak sesuai norma. Sebaliknya, dia jatuh cinta pada lelaki tua itu, kumu. Ini terlalu tidak masuk akal. Meskipun kumu tampak seperti baru berusia empat puluhan dan cukup tampan, Muyu jelas lebih energi daripada dia. Jalan 38 Li adalah wilayah sekte jahat. Saya belum pernah ke sini sebelumnya, jadi berhati-hatilah. Orang-orang dari sekte jahat sangat jahat. Saya rasa wanita ini juga berasal dari sekte jahat. Mereka menyukai orang berdasarkan kesukaannya sendiri. Sekalipun wanita ini menyukai wanita lain, saya tetap merasa itu normal. Kumu memimpin dan keluar. Muyu mengangkat bahunya. Mungkin wanita yang mempesona ini memiliki jimat paman tertentu. Dia ingat saat si Man Wuking naik ke tempat tidurnya di tengah malam hanya untuk menanyakan nama Tian Ran. Cara orang-orang dari sekte jahat melakukan sesuatu juga sangat tidak bisa dimengerti. Jalan ini panjangnya 38 Li. Ada banyak rumah dan halaman besar. Beberapa di antaranya tidak terlihat seperti toko, tetapi terlihat sangat aneh dan sepi. Samar-samar, terdengar suara-suara aneh dari rumah-rumah besar dan halaman. Kedengarannya seperti suara gemeretak gigi, tapi juga seperti suara tukang daging yang memotong daging. Hal ini sangat menakutkan. Muyu berjalan dua langkah dan melihat sebuah toko bernama, toko susin. Sebenarnya ada tengkorak manusia kering yang tergantung di pintu masuk. Ada dua mata besar berlumuran darah di rongga mata yang hitam pekat. Tengkorak itu menatap Muyu. Seorang wanita tua dengan mulut penuh gigi kuning sedang duduk di pintu masuk. Dia tersenyum jahat pada Muyu. Wajah wanita tua ini berkerut, tapi begitu dia melihat Muyu, matanya memancarkan semburan cahaya. Anak muda, kamu sangat tampan. Bagaimana kalau bermain dengan wanita tua ini? Suara wanita tua itu terdengar sangat tajam, seperti suara seorang gadis kecil. Ya Tuhan! Muyu merinding setelah ditatap oleh kerangka dan wanita tua itu. Apalagi suara wanita tua itu, semakin membuatnya takut. Apa yang wanita tua sekarat ini coba lakukan? Wajahnya berkerut seperti bunga kerisan, dan suaranya seperti gadis kecil berumur tujuh atau delapan tahun. Dia tidak mungkin benar-benar ibu surga, kan? Aku bukan ibumu, kamu bisa memanggilku Xiao Hong. Senyuman wanita tua itu bagaikan bunga kerisan yang sedang mekar. Xiao Hong, adikmu. Melihat ekspresi aneh wanita tua itu, Muyu merinding lagi. Baru saja, wanita yang mempesona itu memiliki kompleks paman, tetapi wanita tua ini tampak seperti sapi tua yang memakan rumput muda. Apakah tidak ada orang normal di jalan ini? Muyu dan pohon mati itu buru-buru berjalan lebih cepat. Untungnya wanita tua itu tidak mengikuti mereka. Dia hanya duduk di sana dan melihat mereka pergi. Muyu dan pohon mati itu berjalan sampai wanita tua itu tidak terlihat lagi. Ini terlalu tidak adil. Kenapa wanita muda itu tidak menyukaiku, tapi wanita tua berwajah kerisan itu menyukaiku? Muyu berkata dengan marah, bukankah seharusnya Xiao Hong menyukaimu, dan kakak perempuan itu menyukaiku? Apa gunanya membicarakan rutinitas dengan orang-orang dari sekte jahat di 38 Teh Milestreet? Jika mereka bertindak berdasarkan akal sehat, apakah mereka akan tetap disebut sekte jahat? Senyuman muncul di sudut mulut Deadwood. Namun, dalam hal preferensi mereka terhadap laki-laki, aku cukup mengagumi pandangan ke depan dari fraksi jahat. Kamu bisa puas dengan itu, Xiao Hong itu. Efcek, apakah kamu tuanku? Saya pasti telah menyelamatkan pohon mati palsu dari Pil Kauldron Sek. Pohon mati yang sebenarnya tidak akan seburuk itu. Muyu marah. Memikirkan Xiao Hong yang berwajah kerisan itu, dia merasa mual. Dia tidak berani terus memikirkan hal lain. Dia merasa seperti dia bisa memuntahkan makanan yang dia makan tadi malam. Kenapa dia memberinya nama Xiao Hong? Dia sudah merah padam saat matahari terbenam. Cepat temukan Luyin Yuan. Ternyata suasana hati pohon mati itu menjadi sangat baik. Kali ini, dia tidak memukul kepala Muyu. Sebaliknya, dia menepuk bahu Muyu dengan ramah. Pohon mati sedang dalam suasana hati yang baik, tapi suasana hati Muyu sedang buruk. Muyu mengutuk sambil melirik rumah-rumah di kedua sisi. Beberapa rumah ada yang berpenghuni, namun ada juga beberapa toko. Toko-toko ini sepertinya memiliki nama yang tidak bisa dijelaskan, seperti Five Steps Drunk, Joyflower Courtyard, Garden Appreciation, dan Smooth Heart Hall. Muyu tidak bisa memikirkan nama-nama ini. Hanya sedikit orang yang keluar masuk toko-toko ini, dan jalanan terlihat sangat sepi. Smooth Heart Hall adalah organisasi dari Silhouette Bank, jadi tidak salah lagi. Pohon mati itu cukup jelas tentang masalah ini. Ketika dia meminta makhluk siluet untuk melacak Muyu, dia melakukan bisnis melalui aula hati halus, tetapi tempat yang dia temukan adalah aula hati halus lainnya. Saya dapat menebak bahwa Five Steps Drunk adalah sebuah restoran, tetapi apa itu Joyflower Courtyard dan Garden Appreciation? Apakah itu taman? Muyu bertanya. Itu tempat mencari bunga, kata pohon mati itu dengan ekspresi santai. Muyu terkeke dua kali, merasa bahwa dia benar-benar anak yang naif dan murni. Jalan sepanjang 38 mil itu dilapisi dengan lempengan batu biru, yang sudah sangat mulus seiring berjalannya waktu. Beberapa dedaunan layu beriak di tanah bersama angin, dan pohon willow di pinggir jalan membungkuk, dengan lesu memperhatikan pejalan kaki yang lewat. Sebuah halaman yang indah terletak di tengah jalan sepanjang 38 mil. Tidak ada halaman lain di sebelah halaman ini, dan di ujung tembok panjang ada pintu masuk ke halaman. Anehnya, pintu masuk ini tampak seperti lubang di dinding yang telah dibuka oleh seseorang. Samar-samar terlihat batu bata di dinding, dan tidak ada yang disebut pintu. Tampaknya tidak ada cara untuk mencegah orang menerobos masuk. Saat para pejalan kaki melewati ruas ini, mereka terlihat cukup gugup, dan langkah kaki mereka juga tergesa-gesa. Sepertinya mereka tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Tidak diketahui siapa yang menggunakan pena merah untuk menulis tiga kata bengkok di dinding pintu masuk. Lower Sound Court Kata-kata, Taman Luyin tampak konyol, seolah-olah seorang anak yang masih basah kuping baru saja belajar menulis dan menggambar di atasnya. Namun, jika ada yang melihat kata-katanya sebentar, mereka akan terkunci oleh aura yang menakutkan. Seolah-olah aura langit yang aneh akan menerpa wajah mereka, membuat mereka tidak berani menatap langsung. Muyu menatap tiga kata itu, hatinya bergetar. Tiga kata jelek ini tampak begitu mengejutkan di matanya. Seolah-olah ada lautan yang mengamuk di hadapannya yang ingin melahap siapapun yang melihatnya. Itu adalah peringatan bagi mereka yang menyadari kesulitan dan kemunduran. Jantung Muyu berdebar-debar. Ini adalah wilayah fraksi jahat, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Orang-orang dari fraksi jahat pada dasarnya tidak disiplin, dan meskipun kata-katamu tepat, mereka tidak akan bersikap sopan sedikitpun. Satu hal yang paling tidak mereka takuti adalah alasan. Faktanya, orang-orang yang memiliki sedikit pemahaman tentang gaya fraksi jahat tidak akan memilih untuk bertukar pikiran dengan mereka. Jika terjadi perselisihan, mereka hanya menggunakan tangan dan kaki saja. Siapapun yang menang akan mempunyai kata, tepat. Kalau begitu, apakah kita akan langsung masuk sekarang? Muyu ragu apakah akan langsung masuk atau tidak. Awalnya, dia ingin mengetuk pintu atau semacamnya. Sayangnya, tidak ada penjaga gerbang di sini, dan dia tidak tahu siapa yang harus dicari. Aku tidak familiar dengan wilayah fraksi jahat. Ayo masuk dan lihat. Kayu mati mengerutkan kening. Muyu ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa menerobos ke wilayah orang lain bukanlah hal yang baik, bukan. Namun, sepertinya tidak ada seorang pun yang menjaga pintu tersebut. Pada akhirnya, mereka melewati pintu masuk yang rusak dan memasuki lower sound court. Yang terlihat adalah sebuah danau kecil, dan ada jembatan batu melengkung di atas danau, menuju ke pantai seberang. Di seberang pantai terdapat bangunan mirip pagoda dengan total tujuh atau delapan lantai. Itu klasik dan elegan, memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Ada juga beberapa pavilion dan menara di hutan, dan digantung dengan gaya yang unik. Muyu melihat sekilas seorang pria parubaya dengan pakaian acak-acakan di sisi jembatan. Dia bertelanjang dada dan tidur di atas lempengan batu besar, mendengkur keras. Muyu tidak melihat tingkat kultivasi apapun dari pria ini. Dia tampak seperti orang biasa, dan tampak seperti penjaga gerbang. Tapi penjaga gerbang tidur nyenyak, bukankah itu terlalu lalai dalam tugasnya? Paman. Muyu berjalan mendekat dan memanggil dua kali, tetapi pihak lain tidak menanggapi. Pria ini mabuk, dan seluruh tubuhnya berbau alkohol. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup hidungnya. Dia mendorong pria itu, dan dengan susah payah, membangunkannya. Meski orang ini membuka matanya, dia masih terlihat mengantuk. 390. Pria itu menggumamkan sesuatu, tapi Muyu tidak mendengarnya dengan jelas. Dia bahkan tidak melihat ke arah Muyu, dia hanya duduk dengan linglung, dan kemudian mulai perlahan mengencangkan kancing bajunya. Muyu memperhatikan bahwa dia bahkan salah mengencangkan salah satu tombol. Dia mengenakan jubah biru tua dengan sulaman kepala di dadanya. Pada pandangan pertama, kepala ini tampak seperti seorang lelaki tua yang menjulurkan lidahnya dan membuat wajah, tetapi dari sudut lain, itu adalah seorang lelaki parubaya, dan sepertinya lelaki itu sendiri. Muyu menganggapnya cukup lucu, sebenarnya ada seseorang yang menyulam pakaian seperti itu, itu juga menarik. Siapa kamu? Pria itu mengusap matanya yang mengantuk dan bertanya dengan aneh. Saya teman baik si Menwuji, saya khusus datang untuk mencari si Menwuji, saya tidak tahu apakah Tuhan dapat membantu saya menyampaikan pesan tersebut. Muyu berkata dengan sopan. Meskipun pria ini tampaknya tidak memiliki kultivasi apapun, tetapi bagaimanapun juga ini adalah sekte jahat, jadi lebih baik bersikap sopan. Kamu mencari si Menwuji, apa hubungannya dengan saya? Pria itu dengan tidak sabar melambaikan tangannya, lalu menundukkan kepalanya untuk mencari sepatunya di tanah. Salah satu sepatunya ada di bawah batu, dan yang lainnya tidak ditemukan. Laki-laki itu mencari lama sekali tetapi tidak dapat menemukan sepatu lainnya, sehingga dia sangat kesal. Ia cukup melepas sepatu yang dikenakannya, lalu melemparkannya ke dalam air. Sama seperti ini, tanpa alas kaki, tanpa melihat ke arah Muyu dan pohon mati, dia terhuyung keluar. Dia juga anggota sekte jahat. Muyu tercengang, orang ini tidak mungkin manusia yang salah datang ke sini, kan? Jika bukan karena fakta bahwa Muyu tahu bahwa tidak ada manusia yang menginjakan kaki di Taman Fifty Mile, dia mungkin benar-benar berpikir bahwa orang ini adalah seorang pemabuk. Orang ini tidak sederhana, apakah kamu tidak menyadarinya? Pohon mati itu menatap ke belakang pria itu, dan merenung dalam waktu lama. Sejak saya datang ke 38th Street, saya merasa semua orang tidak sederhana. Jika Anda memberitahu saya bahwa penjaga gerbang ini menyukai pria, pada dasarnya saya bisa menerimanya. Muyu dengan tenang menyaksikan penjaga gerbang menghilang di luar pintu. Datang ke sini, dia sudah siap untuk mengubah ketiga pandangannya. Namun penampilan kasual penjaga gerbang itu agak mirip dengan si Menwuji. Tapi apakah ini benar-benar Taman Luin? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak terlihat seperti tempat berkumpulnya sekte jahat yang dihindari semua orang. Tidak ada penjaga yang ganas, juga tidak ada binatang buas yang menjaga pintu. Sebaliknya, itu tampak seperti rumah yang tenang. Itu terlihat biasa saja dan tidak ada yang luar biasa. Setelah Muyu melihat penjaga gerbang telah menghilang, dia hanya berjalan ke jembatan batu dan pergi ke seberang sungai untuk melihat apakah ada orang yang bisa menyampaikan pesan atas namanya. Setelah melintasi jembatan, terlihatlah semak bunga yang indah. Meski saat itu akhir musim gugur, bunga-bunga di semak-semak masih cerah dan penuh vitalitas. Di balik semak berbunga, ada empat atau lima anak mengenakan dudou merah sedang bermain di sana. Anak-anak ini berusia sekitar tiga atau empat tahun dan terlihat sangat lucu. Di sebelah mereka ada seorang wanita cantik berpakaian kuning yang sedang menguap. Dia bosan setengah mati saat dia melihat anak-anak. Dia memetik sekuntum bunga dan terus mengayunkannya ke kiri dan ke kanan. Nona, bolehkah saya bertanya apakah si Menwuji ada di sini? Muyu berjalan mendekat dan bertanya. Wanita berpakaian kuning ini terlihat sangat muda dan juga sangat murni. Sangat jarang sekte jahat memiliki wanita yang begitu murni. Tapi Muyu tidak akan memperlakukannya sebagai wanita yang murni. Orang-orang sekte jahat mungkin tidak normal. Aku tidak tahu. Wanita berpakaian kuning itu tidak merasakan sedikitpun kejutan atau kewaspadaan terhadap kedatangan Muyu. Dia hanya menjawab dengan santai, tapi matanya tidak meninggalkan anak-anak itu sedikitpun. Muyu agak tertekan setelah mendapat sikap dingin. Secara logika, jika ada orang luar yang menerobos masuk ke suatu sekte, pasti akan ada sekelompok besar murid yang berlari mendekat dan berteriak dengan keras, berhenti. Siapa yang berani menerobos masuk ke sekte saya? Blah-blah-blah-blah. Namun, ketika dia datang ke sini, tidak ada yang melompat untuk menghentikannya. Hal ini malah membuat tumpukan besar penjelasan yang menurutnya tidak berguna. Muyu masih ingin bertanya, tetapi melihat wanita berpakaian kuning itu mengabaikannya, dia menyerah. Dia berjalan beberapa langkah ke dalam dan menemukan bahwa wanita itu bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Dia tidak peduli dengan gangguan acak Muyu. Orang-orang dari sekte jahat sungguh aneh. Mereka bahkan tidak menanyai para penyusup. Seolah-olah ini adalah taman di mana siapapun bisa datang. Muyu bertemu beberapa orang satu demi satu. Kebanyakan dari orang-orang ini melakukan urusan mereka sendiri. Ada seorang laki-laki berjanggut keriting yang sedang berjemur, seorang pemuda berpenampilan terpelajar yang sedang memegang buku dan membacanya dengan penuh minat, seorang pemuda yang sedang berbaring di dahan pohon sambil tidur sambil mendengkur, dan seorang wanita yang sedang duduk di bawah pohon. Pohon sedang menyulam. Muyu dengan hati-hati melihat. Kultivasi orang-orang ini secara tak terduga semuanya berada pada tahap Yuanying. Pemuda berpenampilan terpelajar itu bahkan berada pada tahap out of body. Adapun pria dan wanita berjanggut keriting, Muyu tidak bisa melihat melalui kultivasi mereka. Muyu bertanya kepada orang-orang ini beberapa kali di mana si Menwuji berada. Mereka dengan malas mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Beberapa orang bahkan tidak melihat ke arah Muyu, apalagi menjawab. Tempat seperti apa yang kita datangi. Jika banyak orang melompat keluar dan menanyai Muyu dengan keras, atau langsung bertarung dengan Muyu, Muyu bisa menerimanya. Tapi Muyu tidak menyangka tidak ada yang akan memperhatikannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Dia sedang memikirkan apakah dia harus melemparkan pil peledak untuk meledakan suatu rumah dan melihat apakah dia dapat menarik perhatian orang-orang ini. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah wilayah sekte jahat. Ada banyak ahli sekte jahat. Pasti ada lebih banyak orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Ayo, ayo, siapa yang mau bertaruh denganku? Sarjana Top, apakah Anda tertarik untuk bertaruh dengan saya? Jika Anda menang, saya akan membantu Anda mengerjakan pekerjaan rumah bulan depan. Pada saat ini, seorang pemuda kurus dan lemah berlari dari belakang dengan tiga dadu berkilau dan tembus pandang di tangannya. Dia tiba di depan cendikiawan itu, dan bertanya dengan penuh semangat. Sarjana bernama Zhuang Yuanlang melirik pemuda itu dan berkata, kamu berhutang padaku tiga botol anggur, sepuluh ribu batu roh, tugas dua hari, sepasang celana dalam, dan dua kemeja. Saat kamu mengembalikannya, kami akan bertaruh. Setelah Zhuang Yuanlang selesai berbicara, dia melanjutkan membaca bukunya. Oke, oke, aku akan mencari orang lain. Kakak Han, apakah kamu ingin bertaruh? Pemuda kurus dan lemah itu tersenyum dan berlari menuju pria berjanggut keriting itu. Namun pria berjanggut keriting itu langsung berbalik dan langsung menolaknya. Bibi Sui, bagaimana denganmu? Dia menatap wanita yang menyulam itu lagi. Panggil aku kakak perempuan. Bibi Sui memberi isyarat dengan jarum sulamannya. Dia memiliki penampilan yang anggun, namun perjalanan waktu masih meninggalkan sedikit bekas di wajahnya. Beberapa kaki gagak terlihat samar-samar. Pemuda kurus dan lemah itu menjulurkan lidahnya dan diam-diam mengucapkan dua kata. Lalu, dia dengan bijaksana pergi. Muyu tahu dari nada suaranya bahwa orang ini hanya berpura-pura menjadi muda. Bertaruhlah dengannya. Kayu mati memberi isyarat. Oke, Muyu menggosok kedua tangannya. Orang-orang di sini acu tak acu terhadap dua orang asing yang menerobos masuk. Mereka tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Pemuda kurus dan lemah itu sedang mencari orang untuk diajak berjudi. Tampaknya mereka hanya dapat memperoleh informasi darinya melalui perjudian. Terima kasih telah menonton!